Terima kasih, sebelum memulai acara, pertengankan audien untuk membuka kamera dan audio atau apabila sedang berhalangan untuk membuka kamera, silakan untuk membuka audio saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau berikan sebuah pantun, beli batu pualam pasar Jumat, jangan lupa mampir ke semanggi. Kalau salam belum dijawab semangat, sebaiknya kita ulangi sekali lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini. Untuk pebisnis kita harus semangat ya. Oke, sekarang boleh untuk mikrofon di nonaktifkan kembali. Baik. Karena sudah semangat, saya akan berikan sebuah pantun lagi. Beli batu pualam ke pasar Jumat. Jangan lupa membeli mangga. Bagi audiens yang menjawab semangat, saya doakan agar masuk surga. Amin. Panjang umurnya. Dikasih rejeki berlipat ganda dan juga lancar-lancar bisnisnya. Oke, sebelum memulai seminar pada pagi hari ini, perkenalkan saya adalah Friska Sesa, selaku pembawa acara yang akan memberi semangat dalam seminar kali ini. Acara ini merupakan acara ketiga dari serangkaian acara chemistry fair yang diselenggarakan oleh KMPK. Kemudian, langsung saja yang saya hormati, Ketua KMPK UGM, Mas Nanda Al-Jetha Pratama. Yang kami hormati, Ketua Chemistry Fair, Mas Laudye Muhammad Fidal Setiawan. Dan yang kami hormati, Ketua Panitia Seminar Kewirausahaan, Mas Muhammad Wahyu Arief Tibowo. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan rahmat dan karunia, sehingga saat ini kita dapat mengikuti seminar kewirausahaan yang... Baik, mohon maaf saya ulangi karena ada gangguan teknis. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan rahmat dan karunia, sehingga pada saat ini kita dapat mengikuti seminar kewirausahaan yang bertema... Membidik peluang bisnis bagi saintis di tengah pandemi krisis. Meskipun saat ini sedang kondisi pandemi dan seminar hanya bisa diselenggarakan melalui offline, namun saya rasa yang terpenting adalah ilmu atau materi yang kita dapatkan. Dan saya pikir untuk online maupun offline materinya sama saja. Semoga yang mengikuti seminar ini melalui materi yang diperoleh, kemudian diaplikasikan, dan disesuaikan pada bisnis masing-masing dapat menjadi pebisnis yang sukses, dan dapat juga menjadi pebisnis yang dapat bertahan di segala situasi. Selanjutnya, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara seminar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua Panitia, kemudian dilanjutkan sambutan Ketua KMPK, kemudian materi oleh pembicara satu, dilanjutkan pembicara dua, dan terakhir pembicara tiga. Dan kemudian untuk sesi tanya-jawab akan diakhir, dan terakhir adalah penutup. Sebelum memulai seminar, ada pun tata tertib yang harus kita taati adalah, mungkin bisa minta tolong ditampilkan. Baik, terima kasih. Untuk lancaran acara, berikut adalah tata tertib. Yang pertama, akses ke Zoom dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Dan Zoom ini hanya akan mengakomodasi 300 peserta. Yang kedua, peserta harus berpakaian sopan dan berperliraku sopan saat sesi dilaksanakan. Atau webcam harus dinonaktifkan. Yang ketiga, peserta wajib mematikan mikrofon atau dalam keadaan mute selama sesi berlangsung, dan mikrofon hanya boleh dihidupkan apabila diminta oleh moderator. Yang keempat, semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mengaktifkan nama underscore instansi underscore pertanyaan, dan mungkin nanti bisa ditambahkan pertanyaan tersebut ditunjukkan oleh pembicara satu, kedua, atau ketiga. Dan karena keterbatasan waktu, moderator nanti akan memilih beberapa pertanyaan untuk disampaikan kepada pembicara. Yang kelima, link daftar hadir atau presensi akan dibagikan melalui chat form pada Zoom. Dan yang keenam, peserta yang tidak mengisi form pendaftaran dan tidak mengisi daftar hadir dianggap tidak mengikuti webinar. Baik, pebisnis adalah orang yang menggunakan waktu dengan efektif dan efisien. Maka untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan Mas Muhammad Wahyu untuk memberikan sambutan selaku panitia. Mohon maaf Mas Nanda Alzita Pratama, maksud saya selaku ketua KMPK. Monggo Mas Nanda dipersilahkan. Cek. Udah. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Yang kami hormati, Kepala Departemen. Yang kami hormati juga Ketua Program Studi Magisteri Mujimia. Dan yang kami hormati ketiga pembicara kita yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Mas Nitauddin Nurhisan, Mas Zamishyak Obih, dan Mbak Siti Nurbanin. Peserta yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti acara dari KMPK. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan juga yang kami hormati, yang saya hormati kepada Ketua Panitia dan seluruh Panitia, beserta jajarannya dan pengurus KMPK. Jadi pada kesempatan kali ini, pada seminar online yang kita adakan pada pagi hari ini, kita mengangkat tema seperti yang telah disampaikan oleh MC, Membidik Peluang Bisnis Bagi Saintis di Tengah Pandemi. Karena pada dasarnya situasi saat sekarang ini, bulan-bulan tahun 2020 yang kita mengalami cobaan COVID-19, membuat beberapa gejolak di bisnis, di mana ada hal yang positif baik negatif, seperti ada yang usahanya mungkin terpaksa harus tutup karena penyesuaian era, dan ada juga yang orang baru bisa untuk memulai bisnis karena tidak berkegiatan atau di rumah saja, sehingga banyak yang memunculkan ide-ide bisnis baru di era sekarang. Sehingga dari kami, dari KMPK, memfasilitasi atau membuat acara ini, harapannya untuk teman-teman, rekan-rekan semua, mendapatkan manfaat, mendapatkan sedikit gambaran untuk bisnisnya masing-masing. Walaupun kita memiliki bisnis yang berbeda-beda, namun nanti setidaknya sedikit banyaknya dari pembicara kita bisa memberikan atau sharing strategi-strategi yang baik, atau cara untuk berbisnis yang baik, apalagi di era 2020 yang sebentar lagi akan berakhir, kita akan memasuki tahun 2021 dengan kemajuan digital yang semakin pesat. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga acara dari awal hingga akhir dapat berlangsung dengan baik, tanpa adanya gangguan sinyal. Ya udah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan yang sangat luar biasa dari Mas Nanda, yang betul sekali yang diharapkan Mas Nanda, karena acara ini bertujuan agar kita itu mendapatkan manfaat dan juga gambaran bagaimana bisnis ini. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Chemistry Fair, Mas Laudia Muhammad Ibal, waktu dan minta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati yang terhormat Ketua Prodi Magister Kimia UGM yang saya hormati Ketua KMPK Mas Nanda Al Zeta Pratama kemudian yang saya hormati ketiga peserta ketiga pemateri yang akan membawakan materi pada acara seminar kewirausahaan yaitu Mas Miftahuddin Nur Ihsan Mas Zamisyah Obi dan Mbak Siti Nurbanin serta terima kasih juga untuk para peserta yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara seminar kewirausahaan ini kita ketahui bersama bahwa seminar kewirausahaan ini merupakan salah satu kegiatan yang dibawakan oleh tim Kristal KMPK di mana Kristal ini sudah diadakan selama seminggu ini untuk untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam melancarkan kegiatan ini mungkin cukup sekian penyampaian dari saya karena acara mungkin akan dimulai sebentar lagi terima kasih untuk semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Laudin Muhammad Ida baik untuk para audiens silahkan kamera dinyalakan cukup kamera saja dan mikrofon masih dalam keadaan mood karena saat ini kita akan berfoto bersama sekali lagi untuk audiens silahkan kamera dinyalakan karena saat ini kita akan berfoto bersama segera saja untuk menghemat waktu baik sudah mulai dinyalakan sebentar tahan dulu baik masih menunggu teman-teman untuk menyalakan yang lainnya ya masih banyak yang belum menyalakan kamera sebentar mungkin bisa benah-benah dulu yang belum pakai kerudu bisa pakai kerudu dulu sudah bisa dimulai baik silahkan teman-teman audiens sekalian Bapak Ibu silahkan berposa berikan pose terbaik untuk halaman pertama 1,2,3 baik selanjutnya untuk halaman kedua tahan dulu saya hitung 1,2,3 baik halaman berikutnya 1,2,3 halaman terakhir kita hitung bersama 1,2,3 baik terima kasih sudah untuk audio maaf untuk kamera bagi yang ingin dinyalakan silahkan tetap dinyalakan agar seminar ini terkesan interaktif apabila berhalangan atau kurang berkenan dinyalakan kamera boleh dimatikan baik tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara chemistry fair kali ini atau khususnya dalam acara seminar kewirausahaan kali ini karena acara seminar ini tidak akan berlangsung dengan baik apabila tidak ada dukungan dari beberapa pihak ya ya pertama yaitu acara seminar ini disponsori oleh feitama yaitu merupakan konveksi yang merupakan konveksi terbaik sejutnya nah apabila bapak ibu atau saudara sekalian ingin membuat jakot PDL atau kaos dengan bahan yang berkualitas bisa langsung untuk menjelajahi di instagram penamak konveksi disitu nanti akan ada beberapa model-model ini merupakan sebuah konveksi yang tentunya kualitas dan merupakan konveksi terbaik di Jogja selanjutnya selanjutnya disponsori oleh Prabu Shoes and Fair clean repaint and custom juice saffron toner and mask fake your ink and stay hydrated next smart batik custom modif batik yang kekinian batiko juaranya stick pisang sepatu rajut tampil beda dengan sepatu rajut saffron toner and mask tadi sudah motelo dessert pink take your mouth with motelo jamur mister albeta makan jamur mantap bersama CNA masker daisy organik tampil percaya diri dengan daisy oke sudah audien masih semangat ya jangan ngantuk dulu jangan bosen dulu kita harus semangat untuk sekarang kita kosongkan gelas karena nanti akan kita isi bersama-sama dengan narasimber kita pebisnis muda orang-orang yang sangat luar biasa tentunya langsung saja saya serahkan kepada moderator namun sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan profil beliau moderator kita yaitu Pratyanga Surya Tianinggar atau biasa dipanggil Inggar lahir di Tuban 12 Juli 1994 yang merupakan mahasiswa magister punya UGM dan juga Kak Inggar ini merupakan Kadif Media dan Komunikasi KMPK 2011-2020 dan Kak Inggar juga merupakan owner dari Prabu Cooping Company dan Shoes and Care Customs ya sangat luar biasa sekali ya silahkan untuk Kak Inggar baik terima kasih Kak Caca Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Budaya dan Salam Kepanjikan bagi kita semua pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Seminar Online Kepirausahaan yaitu Mas Wahyu kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Panitia Kristal yaitu Kak Laude dan Ketua KMPK Kak Nanda Alzita pertama atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada pagi hari ini luar biasa sekali kita hari minggu pagi teman-teman disini semuanya mau meluangkan waktu untuk hadir untuk mencari ilmu di dalam seminar online kewirausahaan ini dengan tema yang sangat-sangat luar biasa yaitu membidik peluang bisnis bagi saintis di tengah pandemi krisis luar biasa sekali kita tahu semua bahwa di tengah-tengah pandemi ini bisnis mungkin tidak bisa berjalan lancar cuman kita sebagai pebisnis harus tahu tips and trik bagaimana mempertahankan bisnis kita sehingga terus berjalan dan terus ada pemasukan seperti itu kita juga memiliki tiga pembicara yang sangat luar biasa yang bukan main-main juga yang pertama adalah Mas Niftahudinur Ihsan adalah owner dari CV Smart Batik Indonesia kemudian ada Mas Zami Obi selaku owner dan founder dari Indobot kemudian ada Mbak Siti Nurbanin selaku owner rumah IPUS dan juga wound planner dan penulis novelis ketiga pembicaraan ini sangat luar biasa mungkin langsung saja kepada pembicaraan yang pertama ada Mas Niftahudinur Ihsan di mana Mas Niftahudinur Ihsan ini adalah lulusan pendidikan kimia FMIPA UNY kemudian sekarang juga sedang melakukan masternya di bidang administrasi bisnis Universitas Gajah Mada kemudian Mas Ihsan ini juga merupakan CEO dari CV Smart Batik Indonesia dan sangat luar biasa sekali beberapa penghargaan dan beberapa pengalaman telah didapatkan oleh Mas Ihsan ini salah satunya adalah salah satunya adalah sebagai 25 Indonesian Inspiring Young Coupled with Achievement by Indonesian Ministry of Youth and Sport 2019 kemudian ada EduTax Appreciation by Indonesia Director General of Taxation dan masih banyak sekali Mas Ihsan juga terima salah satu dari award DLPDP 2019 oke langsung saja tidak seberlama-lama mari kita undang Mas Ihsan di tengah-tengah kita semua selamat pagi Mas Ihsan selamat pagi Mas Ihsan iya bagaimana ini kabarnya Mas Ihsan Alhamdulillah baik Mas Ihsan Alhamdulillah ya hari Minggu kita sharing-sharing dulu ya Mas sama teman-teman disini ya Mas siap oke Mas Ihsan saya mau konfirmasi dulu untuk materi BPPT nanti yang menampilkan dari Mas Ihsan atau dari kita dari teman-teman Panitia saya coba share screen dulu aja Mas hingga nanti kalau misalnya putus-putus minta tolong dibantu Panitia oke oke mungkin boleh untuk share screennya sekarang Mas Ihsan ya baik masih belum bisa Mas Enggar belum dan kok oh ya ya Mas kita aturkan dulu dari Panitia oke coba lagi Mas oke sudah terlihat ya ya sebenarnya perasaan smart batik oleh Pertawin Nur Ihsan baik langsung saja waktu dan tempat saya persialkan kepada Mas Ihsan untuk menyampaikan materi oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Mas Nanda Mas Ude Mas Wahyu Arif Mas Inggar dan teman-teman KMPK semuanya dan seluruh peserta Seminar Kewirausahaan KMPK 2020 terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Miltau di Nur Ihsan saya dari Kota Jogja mahasiswa UGM juga kali ini izin untuk membersamai teman-teman untuk belajar bersama semoga ada sedikit hal positif yang bisa teman-teman ambil dari cerita pengalaman saya ini nah saat ini saya sedang menempuh pendidikan master di Magister Management UGM kampus sebelahnya jurusan kimia kemudian ini sempat melot juga karena dulu saya satunya pendidikan kimia karena kimia itu terlalu susah bagi saya jadi akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke bisnis saja dan Alhamdulillah bisa mengikuti sampai saat ini nah usaha saya smart batik dimulainya tahun 2016 tetapi menjadi CV pada tahun 2018 jadi 2016 benar-benar dari awal dari nol motivasinya sederhana karena saya dulu S1 mahasiswa bidik misi jadi secara ekonomi bisa dikatakan kurang begitu akhirnya saya putuskan untuk memilih jalur wira usaha agar bisa nanti membantu orang tua saya gitu Alhamdulillah kemarin terakhir di 2019 Bapak Ibu diundang oleh Mendikbud Mas Nadiem diberi penghargaan apresiasi orang tua hebat Nah mungkin teman-teman yang lain juga punya motivasi sendiri-sendiri terkait dengan kewirausahaan ini ada beberapa teman saya yang memulai wira usaha karena keinginan untuk menyelesaikan permasalahan sosial ada teman yang dari Jawa Tengah dia membuat kampung marketer dan bisa memberdayakan seribu orang padahal posisi dia sudah ASN di Kementerian Keuangan tapi memilih resign untuk membantu permasalahan di desanya kemudian ada teman-teman yang punya motivasi itu karena melihat peluang karena melihat sumber daya melihat tren nah seperti yang salah satunya di masa COVID ini antusias masyarakat terhadap produk-produk ataupun jasa yang menyinggung aspek kesehatan itu sangat tinggi dan kebanyakan kalau kita lihat produk-produk yang bernuansa kesehatan ini booming di masyarakat ini juga kemarin terakhir saya coba buat batik antibakteri memanfaatkan nanopartikel ZNO tapi jangan ditanya prosesnya karena saya saya kan sekarang orang bisnis kalau prosesnya teman-teman mungkin jauh lebih paham kemudian juga saat ini karena COVID ini hand sanitizer juga laku masker yang tidak antibakteri masker yang umum itu juga saat ini menjadi kebutuhan fashion jadi macam-macam macam-macam ragamnya kemarin terakhir juga ada pameran khusus untuk masker di kota Jogja dan itu skalanya nasional juga ini luar biasa ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman apalagi kalau untuk teman-teman kimia juga saya pernah dulu punya ide juga untuk mengembangkan istilahnya zat pewarna alam dari bisa digunakan untuk para pembatik karena ini potensinya besar sekali dan saya yakin kalau teman-teman kimia juga pasti bisa untuk itu terus yang terakhir bisa motivasi wirausah itu karena coba-coba jadi ada juga beberapa teman karena keisengannya coba-coba membuat produk biasanya kuliner juga dia coba-coba membuat makanan seperti apa kemudian ternyata hasilnya baik dan itu ternyata malah laku di pasar akhirnya dikembangkan dan sukses juga jadi macam-macam teman-teman ketika bicara tentang motivasi wirausah nah saya sendiri memilih batik karena dua hal yang pertama karena hobi hobi saya itu melihat batik bukan batik kalau batik saya sampai saat ini masih belajar ya saya bisa batik tapi belum layak jual jadi usaha itu kalau berdasarkan hobi insya Allah nanti kita itu senang menjalannya kalau dapat untung ya itu bonus saja kemudian yang kedua karena Jogja ini dinobatkan sebagai kota batik dunia jadi saya sebagai anak muda asli Jogja harus istilahnya berkontribusi untuk mengembangkan batik ini agar eksistensi batik di kota Yogyakarta itu tetap terjaga nah alasan lainnya ini alasan umum kalau teman-teman mau mulai bisnis itu intinya bisnis itu adalah menyelesaikan masalah nah semakin tinggi urgensi masalah yang akan diselesaikan itu berarti potensi bisnis itu semakin besar kalau saya sendiri kemarin ya awalnya iseng-iseng karena saya belum belajar ilmu tentang bisnis tapi setelah saya kait-kaitkan ternyata dulu masalah yang ingin saya selesakan adalah batik yang beredar di pasar kurang beragam kemudian ada kecenderungan masyarakat itu ingin tampil beda termasuk disitu organisasi instansi pemerintah dia pengen kalau pakai produk itu yang tidak dipakai oleh teman-temannya yang lain gitu dan akhirnya saya putuskan buat smart batik untuk mengakomodasi permasalahan tersebut jadi kami menyediakan batik tematik dan custom nah tantangannya ini luar biasa teman-teman karena saya mulai dari nol jadi yang pertama pasti modal modal pribadi nggak ada modal orang tua nggak ada hibah pemerintah belum dapat karena masih awal-awal tapi saya punya modal yang tidak terlihat ada semangat keyakinan dan doa dan tiga hal ini yang membuat saya akhirnya berkomitmen untuk masuk di bisnis jadi modalnya cuma itu kemudian masalah produksi nah ini kan batik batik ini saya dulu awam nggak ada background sama sekali tentang batik tapi alhamdulillah ada teman-teman yang bisa menjadi tempat belajar akhirnya saya survei-survei keliling-keliling cari produk-produk batik yang bagus produsennya siapa saya keliling itu di Jogja dan di Solo di Jawa Tengah dan alhamdulillah saya ketemu mitra ini luar biasa jadi saya sampai saat ini saya sebenarnya belum belum produksi batik sendiri cuma saya punya mitra produksi di beberapa tempat alhamdulillah bisa membantu perekonomian mereka juga mitra saya sekitar 30-an pembatik saat ini kemudian ada masalah juga di pemasaran karena produk-produk batik saya ini dulu awalnya kan sangat anti-mainstream jadi agak kesulitan di awal untuk memasarkan tapi ternyata kesalahan itu adalah saya kurang tepat menentukan target pasar dan ini juga sering dialami teman-teman semua produknya bagus tapi kok gak laku terjual nah ternyata kesalahannya adalah target pasarnya salah jadi itu yang harus diubah jadi dengan begitu sebenarnya semua produk itu bisa laku asal target pasarnya tepat nah ini saya mengubah target pasarnya ke instansi pemerintah yang digunakan untuk seragam kemudian masalah terakhir masalah klasik finansial biasanya kelihatannya rame jualannya banyak mungkin mas inggar juga mengalami jualannya banyak tapi kok ternyata hasilnya kok gak ada itu kenapa sih jadi setelah saya saya geluti saya belajar tentang laporan keuangan oh ternyata kita kita gak pernah menggaji diri kita sendiri sebagai owner jadi harusnya kita gaji diri kita sendiri jadi nanti bisa kita bisa menentukan mana uang yang itu uang untuk kebutuhan pribadi dan mana yang untuk perusahaan dan disitu nanti akan kelihatan profit kita sebenarnya berapa bisnis ini potensial apa gak jadi disitu nah dalam pengembangannya karena saya juga keterbatasan semua akhirnya saya memilih untuk bergabung ke instansi-instansi pemerintah yang mendukung kewirausahaan jadi saya mulai dari masuk organisasi di pemerintah kota Yogyakarta ada komunitas wira usaha muda kemudian ada di kota juga komunitas untuk para pengrajin batik jadi usaha-usaha UKM yang bukan batik aja tapi kerajinan secara umum itu ada ada tempatnya dan itu di setiap daerah pasti ada dan saya sarankan teman-teman bisa bergabung disitu karena banyak sekali hal yang bisa teman-teman ambil baik itu yang di tingkat kota ataupun provinsi jadi Alhamdulillah dari situ saya punya relasi yang banyak kemudian saya bisa mengajukan beberapa pendanaan saya memperoleh beberapa hibah nah pertama saya kemarin dapat dari Kementerian Koperasi di tahun 2017 itu menurut saya awal itu luar biasa karena nilainya 12 juta pada saat itu dan itu pas posisi saya ya juga modalnya kurang itu sangat membantu kemudian di 2018 saya dapat juga dari relasi itu mengajukan ke BKRAF saat ini namanya jadi gabung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tapi programnya masih ada kemarin Mbak Bandin nanti itu dapat juga program namanya BIP pada saat itu saya dapat sekitar 100 juta untuk pengembangan usaha ini programnya masih bergulir dan bisa teman-teman akses nanti kalau butuh proposal nanti chat aja kalau saya masih punya proposalnya dan siap di-share kemudian juga saya gabung di Pertamina Pertamina ini sebagai mitra binaan kemudian 2019 kemarin juga masuk di top 5 UMKM Binaan Pertamina Nasional terus untuk pemasaran saya ada relasi di Direktura Jenderal Pajak dan ini awalnya adalah kegiatan dari pemerintah kota akhirnya saya ketemu kemudian klop dan itu menjadi sumber pemasukan utama kami luar biasa dan ini inovasi yang saya lakukan saya buat batik anti-mainstream ada batik temanya motifnya sains ada tema bakteri ada tema ekonomi geografi sejarah TI itu gambar-gambarnya itu unik jadi biasanya orang beli itu karena lucu katanya lucu kemudian ada juga saya buat motifnya lingkungan musik olahraga macem-macem karena saya dulu pengennya juga karena saya pendidikan backgroundnya saya pengen nanti setiap guru itu punya batik sendiri-sendiri itu idealisme saya awalnya seperti itu jadi saya punya banyak motif kemudian ada juga lukisan batik ini khusus untuk pameran jadi ini itu bisa margin banyak sekali karena saya bisa jual itu bisa 2 juta 3 juta padahal HPP-nya nggak sampai 500 ribu tapi alhamdulillah itu bisa kalau pas pameran itu pasti pasti laku pasti ada yang beli karena ini sangat seninya sangat terlihat nah batik saya ini juga ada unsur edukasinya jadi kami kerjasama dengan Direktura Jenderal Pajak untuk membuat batik tema kesadaran pajak untuk sosialisasi kesadaran pajak ini digunakan humas pegai pajak di Indonesia jadi sudah ribuan ini awal mula kami kerjasama dengan Direktura Jenderal Pajak di tahun 2018 ini yang tadi beberapa penghargaan dan itu juga sebagai modal jadi modal saya itu ya dari hibah-hibah dari menang kompetisi nah itu karena dulu S1 saya juga sering lomba lomba karya tulis ilmiah akhirnya saya gunakan kemampuan itu untuk akses permodalan untuk bisnis saya nah kalau dulu awal-awal sekalinya saya malah ini saya kan enggak ada kenalan siapa-siapa saya tadi terus cari produsen batik kemudian saya disitu bilang sama mereka mas batiknya tak bawa pak batiknya tak bawa saya jualkan saya bantu jualkan tapi nanti saya bayarnya kalau ini sudah terjual kayak gitu jadi modal kepercayaan akhirnya mereka percaya saya jualan itu saya dapat profit dari situ baru untuk mengembangkan motif-motif baru nah ini model bisnisnya secara sederhana teman-teman bisa lihat kalau teman-teman juga mau potret bisnis teman-teman teman-teman bisa gunakan bisnis model canvas BMC itu itu tools yang sangat umum dan ini juga saya pelajari di semester ini nah teman-teman bisa lihat bahwa nilai yang saya tawarkan di produk itu ada keunikan kemudian kualitas handmade buatan tangan kemudian juga bisa custom kemudian ada kisah ada makna di setiap motif batik jadi itu yang membuat ini menarik kemudian yang saya merah itu itu adalah strategi saya yang baru di masa covid karena covid ini bisa dikatakan menghajar para pembatik ada yang sampai turun sampai tinggal 10% dari biasanya itu luar biasa karena toko-toko tutup orang-orang sudah tidak terlalu peduli dengan fashion karena kantor juga tutup akhirnya masyarakat itu lebih peduli dengan produk-produk yang berbau kesehatan dan disitu membuat saya berpikir bagaimana caranya bisa saya mempertahankan pembatik-pembatik saya gitu akhirnya kami kemarin membuat kerjasama jadi partner kami bertambah ada asosiasi guru sejarah Indonesia dan disitu kami membuatkan produk batik dengan tema organisasi itu dan Alhamdulillah diterima jadi bisa untuk seragam nasional sampai saat ini masih diproduksi sudah 1500-an potong sampai saat ini dan ini masih terus diproduksi kemudian kami disitu ada sharing profit jadi kami tidak sekedar cari untung tapi sebagian dari pendapatan itu kami gunakan untuk membantu kas organisasi untuk bisa terus melakukan kegiatan karena mereka juga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya online dan itu butuh biaya dan ternyata kerjasama itu baik dan ini akan coba kami duplikasi ke asosiasi guru yang lain kemudian kami juga mengubah pasar awalnya tadi instansi pemerintah untuk seragam karena covid seragamnya di stop anggarannya dialihkan akhirnya kami coba untuk menyasar ke pejabat-pejabatnya untuk mereka membuat seragam sendiri dengan batik tulis dan itu alhamdulillah berjalan sampai sekarang dan malah kami sekarang ingin fokus untuk mengembangkan batik tulisnya jadi ternyata dibalik dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan itu benar sekali kayak gitu kemudian kami kemarin juga karena ada beberapa kes akhirnya memutuskan untuk investasi investasi di UKM yang tentang sepatu akhirnya dari hasil investasi itu juga lumayan uang kami muter kemudian bisa untuk untuk menambah pemasukan nah ini beberapa dokumentasi kemarin kami kerjasama kemudian kami juga membuat seragam batik tulis untuk eselon diri kerajaan modal pajak di luar biasa kantor-kantor di Jakarta ternyata pada minat karena batik tulis kami harganya cukup murah kemudian mereka juga bisa request motif misalnya ingin ditambah logo apa bisa nah ini kemarin hasilnya sampai bulan Oktober itu sudah 1.354 yang kerjasama dengan asosiasi guru sejarah itu dan sharing profitnya perpotongnya 50 ribu jadi lumayan untuk mereka jadi tinggal dikalikan aja tapi Alhamdulillah akhirnya bisnis ini tidak sekedar bisnis tapi bisa juga membantu orang lain kemudian ini kami juga sedang mendesainkan untuk guru kimia se-Indonesia PPSKI nah ini menarik nah ini teman-teman familiar lah ini tapi jangan tanya senyawanya apa saya juga lupa-lupa ingat kalau yang kayak gini kemudian kami juga ini coba buat kampanye juga tentang COVID ini mudah-mudahan segera bisa rilis jadi kami buat batik anti-COVID gitu ceritanya ya harapannya nanti dengan batik ini kami bisa berkontribusi lah nanti hasilnya sebagian bisa digunakan untuk bantu teman-teman yang terdampak COVID nah terakhir teman-teman untuk yang saya percayai bahwa bisnis ini tidak sekedar cari profit jadi pandemi ini mengajarkan kepada saya kepada kami terutama bagaimana agar kami itu tetap bisa memberikan dampak kepada masyarakat karena ternyata hal yang paling membahagiakan adalah ketika kita bisa membantu orang lain dengan apa yang sudah kita lakukan gitu Alhamdulillah beberapa kali kami mendapat istilahnya pesan telepon dari para pembatik ucapan terima kasih sekedar ucapan terima kasih karena berkat kegigian kami melakukan pemasaran mengubah model bisnis akhirnya kami bisa memberikan pekerjaan yang rutin kepada mereka dan ini luar biasa membahagiakan dan saya berpikir pada saat itu wah ternyata kebahagiaan tertinggi itu bukan ketika kita dapat uangnya tapi ketika bisnis ini bisa memberi manfaat untuk orang lain dan kemarin juga sempat di Liput Media karena kami konsisten untuk bisa mempertahankan para pembatik di tengah pandemi ini mungkin itu saja mas Ingar nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan kita lanjut di sesi diskusi terakhir salam smart inovatif edukatif kontributif maturnuan teman-teman semua maturnuan mas Ingar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Isan luar biasa sekali ya pememparan materi dari mas Isan selaku owner CV Smart Batik Indonesia kemarin aku juga udah highlight beberapa dari materi mas Isan yang pertama itu adalah motivasi dimana sebagai seorang pebisnis kita harus menemukan motivasi untuk kita memulai bisnis tersebut kemudian kita juga harus tahu tantangan dari bisnis kita dan ini yang menarik nih ada beberapa yang menarik yang pertama adalah pemasaran tadi mas Isan mengatakan bahwa bisnis itu tentang memilih pasar yang tepat dimana kalau kita sudah memilih pasar yang tepat semuanya pasti akan laku begitu ya mas Isan ya kira-kira ya kemudian juga masalah finansial tadi juga menarik juga kadang kita lupa untuk menggaji diri kita sendiri sehingga terkadang hasil dari bisnis kita kita tidak merasakan atau kelihatannya rame tapi ternyata kita merasanya yang kita merasakan adalah ya segitu-gitu aja gitu ya mas Isan ya terus yang tidak kalah penting adalah inovasi dari bisnis kita dimana untuk sebagai seorang pebisnis kita harus tahu kekuatan dan inovasi dari bisnis kita sehingga bisnis itu akan berjalan lama gitu ya mas ya baik luar biasa sekali pembicaraan mas Isan terima kasih sebelumnya oh ya untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan terhadap mas Isan langsung saja silahkan diketik di kolom komentar dengan format nama underscores instansi underscores pemateri yang dituju underscores pertanyaannya nanti di akhir sesi kita akan sampaikan pertanyaannya kepada para pembicara kami ya terima kasih sekali lagi terima kasih kepada mas Isan atas pemperanian materi yang luar biasa nah kalau tadi kita sudah memperhatikan kita sudah mengikuti materi dari mas Isan ya selaku CV sematematik Indonesia nah sekarang untuk pemateri yang kedua mungkin ini sedikit berbeda ya Pak itu pembicara yang sudah membuka kameranya boleh minta tolong ditampilkan CV dari Mbak Baninnya ya Mbak Siti Nur Banin lahir di Tuban 2 Desember 1961 wah kita setanah kelahiran loh Mbak iya nah Mbak Banin ini pendidikannya dari M.I. Al-Mak Rufiyah kemudian dilanjutkan ke SMPN 1 Rengel Tuban kemudian MA Negeri Rengel Tuban kemudian menempuh pendidikan sarjana di pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Surabaya ya prestasi terbarunya menjadi juara satu wirausaha handicraft sekabupaten Bojonegoro tahun 2018 hingga yang paling baru adalah peraih program BIP Kemenparekraf 2020 tadi juga disinggung sedikit oleh Mas Isan terkait program BIP Kemenparekraf ini kemudian Mbak Banin juga sebagai pemuda pelopor bidang pendidikan penghargaan provinsi Jawa Timur 2020 dan finalis pasangan muda inspiratif nasional oleh Kementerian Pemuda 2019 nah Mbak Banin ini juga sebagai saya itu juga sebagai penulis ya Mbak ya penulis dan novelis iya nah denger suara saya Mas ya masih enggak denger-denger Mbak denger Mbak terus kemudian juga Mbak Banin ini owner dari rumah IPUS ya Mbak ya iya oke jadi langsung saja kita sampaikan eh kita berikan kesempatan kepada Mbak si Timur Banin untuk menyampaikan materinya oke terima kasih atas waktunya Mas Inger Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang semuanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Mbak iya terima kasih atas waktunya Mas Inger terima kasih juga untuk Mas Nanda Arjeta Mas Laude Mas Lahyu Arief Mas Iqbal Yusuf dan juga Mbak Caca yang sudah memberikan saya kesempatan hari ini untuk sharing kepada para peserta sekalian semoga apa yang akan saya sharingkan bisa dipetik pikmahnya atau juga ada sedikit manfaatnya yang mungkin bisa kalian ambil nah tadi kalau kalian sudah mendengar cerita dari Mas Iqsan itu saya ada satu highlight yang cukup cukup menggelitik dimana tadi Mas Iqsan Mas Iqsan itu kan mengatakan kalau beliaunya waktu mau membuka usaha itu ada satu kendala yang paling besar yaitu terkendala modal nah disini saya akan sharing tentang sesuatu yang mungkin sedikit orang percaya nah saya juga adalah seorang penulis buku jadi buku ini berdasarkan kisah nyata judul bukunya adalah Asam Manis Perjalanan Mama Muda sulap 75.000 rupiah jadi 300 juta nah buku ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku di Indonesia ini apa itu namanya sedikit info aja ya nah dalam buku ini menceritakan tentang bagaimana 75.000 rupiah saja itu benar-benar bisa berubah menjadi 300 juta tanpa suntikan dana tanpa hibah tanpa hadiah lomba tanpa hutang kemanapun nah jadi ada juga lemak Mas Iksan yang seperti itu bagaimana ceritanya tapi tentunya ceritanya sangat-sangat berdarah-darah bila sekali mungkin sama Mas Iksan yang mungkin hanya mengandalkan kerja keras dan kerja cerdas kalau kami mengandalkan apa ya istilahnya keringat yang sampai berdarah-darah seperti itu nah jadi gini teman-teman perkenalkan nama saya adalah Siti Nurbanin saya itu lahir di Kebang sama sama kayak Mas Inger ya Mas ya sama siswa bidik misi sama kayak Mas Iksan nah kalau kalian tahu apa itu bidik misi bidik misi adalah biasiswa untuk orang-orang miskin berprestasi jadi saya ini sudah punya cap saya ini dari keluarga miskin nggak punya duit cuma kuliah modal-modal biasiswa keluar dari universitas lulus universitas ini satu cerita dimana saya berharap juga motivasi saya berusaha itu tidak menjadi motivasi kalian karena motivasi utama saya dalam berusaha waktu itu memang sangat-sangat-sangat jarang terjadi dimana teman-teman sekedar informasi saja saya itu memiliki suami penyandang difabel suami saya itu memiliki keterbatasan penglihatan jadi kemana-mana itu waktu waktu masih kuliah itu ketika kalian apa misalnya bareng ngedet bareng pacar itu apa istilahnya yang cowok bonceng yang cewek ini kebalikan karena suami saya yang dulunya juga pacar saya itu memiliki keterbatasan penglihatan saya selalu bonceng dia di belakang jadi saya di depan sampai akhirnya kita menikah kita menikah terus waktu itu kalian kalau kalau membayangkan ya orang dengan keterbatasan penglihatan otomatis mereka memiliki kesempatan bekerja yang cukup kecil mereka kalau mereka memiliki keterbatasan kemampuan lawong mau mencari sesuatu di dalam lemari mencari pol penjatuh itu saja kesulitan apalagi mencari pekerjaan nah dari motivasi itulah ini motivasi yang sangat menyakitkan jadi semoga kalian tidak merasakan motivasi yang ini nah dari motivasi itu akhirnya saya bersama suami itu bersama-sama gimana sih caranya biar kita bisa tetap survive meskipun suami saya berkebutuhan khusus meskipun saya juga dari keluarga miskin banget gak pakai miskin ini ya sudah miskin banget nah jadi berdua berdua itu mikir kalau kalau saya ngelamar kerja kalau saya ngelamar kerja di kantor saya meninggalkan suami suami mau makan itu pun kebingungan mau apa istilahnya imbosebo mau membuka nasi itu juga kesulitan jadi sekiranya sekiranya kami berdua itu bisa bekerja di rumah bersama-sama nah itu awalnya jadi kami melakukan berbagai macam apa ya trial error waktu itu suami saya mencoba untuk berbisnis ayam dan sempat berjalan beberapa tahun tapi kemudian gagal gagal di waktu yang sangat-sangat tepat yaitu gagal di waktu saya hamil nah bayangkan saja suami sudah punya usaha kita sudah punya penghasilan saya hamil saya gak punya pekerjaan ternyata bisnisnya suami saya itu bangkrut nah waktu itu akhirnya kami putar otak lagi gimana caranya tetap bisa bertahan waktu itu kami bikin kerajinan bermodalkan dari Pinterest nah kalian semua pasti sudah sangat akrab sekali juga kan dengan Pinterest nah ada 5 minute craft ada macam-macam nah saya waktu itu nonton aneka kerajinan tangan disitu karena memang passion saya disitu kayak mas Iksan tadi katanya passionnya itu melihat batik sama saya juga saya melihat aneka kerajinan tangan yang lucu-lucu itu saya suka meskipun dalam praktiknya saya kurang begitu ahli tapi saya sangat suka dengan kerajinan tangan akhirnya saya terjun ke bidang yang saya sukai karena ketika kita terjun ke bidang yang kita sukai itu dampaknya lebih apa ya ketika kita bosan itu kita tetap tetap aman gitu nah waktu itu singkat cerita kita membuat aneka trial error dengan modal modalnya benar-benar 75 ribu jadi waktu itu 75 ribu rupiah itu saya gunakan untuk membeli kain kain-kain perca untuk kerajinan tangan itu membelinya pun dengan penuh perjuangan mas Tenggar jadi uang 75 ribu itu sebenarnya hanya bisa digunakan untuk membeli satu meter kain nah kalau digunakan untuk membeli satu meter kain saya nggak bisa nggak bisa membuat aneka bentuk kerajinan tangan saya membutuhkan berbagai macam motif akhirnya waktu itu saya dan suami keliling dari toko ke toko berganti toko ke toko membeli apa mencari toko yang mau menerima saya membeli hanya seperempat seperempat saja akhirnya waktu itu ditolong sama bapak-bapak penjaga toko kami diberikan izin untuk hanya membeli sedikit saja nah itu di rumah saya buat kerajinan tangan terus kami foto-foto dengan senang hati kami masukkan eh dengan senang hati waktu itu kami sudah lihat hasilnya menurut saya hasilnya itu sudah cukup bagus dan kami memasarkan ya langsung dari toko ke toko untuk dititipkan jadi waktu itu produk kami adalah kerajinan tangan tempat tusuk jarum pentul nah itu kami titipkan ke toko-toko di seluruh Bujonegoro hasilnya ternyata nihil benar nah hasilnya itu nihil gak ada satu toko pun yang bersedia menerima produk kami saya sudah waktu itu sudah sangat berharap ini kami usahanya sudah collab dan kita juga lagi lagi ambil pokoknya gimana caranya bisa dapat duit gitu kan ya ternyata gak ada satu toko pun yang berani yang mau menerima produk kami dan waktu itu saya evaluasi ternyata benar apa kata Mas Iksan saya salah menentukan pasar saya tinggal di desa di desa banget yang notabene orang-orang itu gak butuh produk kerajinan tangan orang lebih suka membeli tempe goreng daripada membeli bunga kerajinan tangan ya kan kalau saya menjual setiap kali saya menjual barang ke orang-orang orang-orang desa khususnya ya mereka kan mengatakan oh untuk apa sih gak bisa dimakan nah seperti selalu seperti itu gak bisa dimakan nah akhirnya kami langsung melakukan evaluasi kalau memang produk-produk seperti ini lawang kita kiblatnya kan dari Pinterest Pinterest itu kan global banget kan capupannya nah kita mengambil produk berskala global tetapi kita pasarkan di skala yang cukup sempit yaitu di desa ya bener gak laku terus akhirnya kita pasarkan di Instagram dan alhamdulillah waktu itu hanya berjarak dua bulan saja dari saya memasarkan di Instagram itu saya sudah memiliki dua karyawan bayangkan dari saya mahasiswa apa saya dari orang-orang keluarga miskin yang gak punya background wira usaha tetapi dalam dua bulan menjalankan usaha yang coba-coba seperti itu tadi ternyata saya berhasil menggading dua karyawan nah ceritanya menggading dua karyawan ini juga bukan secara kebetulan mas Ingar jadi waktu itu karena saya sudah hamil besar waktu untuk mengerjakan kerajinan itu sangat susah sekali kan orang kalau hamil itu gak bisa kerja ngoyo-ngoyo seperti itu akhirnya saya terpaksa jadi ceritanya waktu itu terpaksa mengambil karyawan untuk membantu saya dan alhamdulillahnya ternyata setiap kita membantu orang itu Allah juga akan langsung membantu kita jadi setelah saya menambah satu karyawan itu orderan itu meningkat kemudian saya tambah lagi satu karyawan orderan itu meningkat lagi sampai sekarang itu kami sudah memiliki lebih dari sepuluh karyawan tetap dan bekerja terus di workshopnya rumah ipus nah ini sekarang saya juga lagi pinjem pinjem workshopnya rumah ipus jadi ini kantornya anak-anak anak-anak rumah ipus jadi seperti itu untuk motivasi usaha saya motivasi usaha rumah ipus itu karena keadaan yang mendesak jadi tadi kayak kata mas Ihtan ada beberapa motivasi orang berwira usaha ada yang terdesak oleh keadaan ada yang melihat keluang semoga kalian tidak mengalami ini tapi kalau kalian mengalami ini jangan khawatir saya sudah pernah mengalaminya dan berhasil survive seperti itu terus ada lagi ini tentang kalau kita berbicara tentang apa itu namanya pandemi covid ini banyak juga banyak sekali apalagi teman-teman UMKM yang khususnya mereka berjualan makanan ya mas Inger mereka punya bisnis food and beverage itu rata-rata itu mengalami penurunan yang signifikan akibat dari pandemi covid ini nah menurut saya yang sudah berjalan yang sudah menggeluti dunia wira usaha sekitar lima tahunan bagaimana caranya bertahan di semua kondisi itu adalah kita melihat value kita menawarkan value jadi kita tidak sedang menawarkan produk seperti produknya mas Iksan kalau kita lihat batik batik itu kain harganya berapa terus waktu membatik itu dihargai berapa itu mungkin apa itu namanya biaya operasionalnya cukup kecil tapi ternyata mas Iwan menambahkan value mas Iksan sorry mas Iwan itu suami saya mas Iksan itu mendapatkan value dalam produknya kalau dikatakan mas Iksan menjual batik itu tidak mungkin bisa laku sampai berapa juta dari mas itu itulah kuncinya bagaimana caranya bertahan di masa pandemi seperti punya saya ini jadi kami itu menjual buku edukasi anak mas Ingar ini di luar pandemi juga sudah istilahnya laris tapi di dalam masa pandemi tentu kita juga melakukan inovasi promosi kalau masa pandemi orang-orang cenderung membeli alat-alat kesehatan orang-orang cenderung menghemat biaya pengeluaran mereka karena pemasukan mereka juga terbatas kami langsung keluarkan statement seperti ini anak-anak selama masa pandemi itu otomatis kan semuanya ada di rumah nah kalau anak-anak anak-anak TK anak-anak playgroup itu ada di rumah otomatis hampir sebagian besar waktu mereka akan habis di mana gigajet ya kan nah karena itulah saya juga mempromosikan produk ini sebagai teman bermain anak di kala pandemi nah ini bukunya itu buku berbahan dasar kain harga harga jualnya sekitar 180 ribu rupiah padahal mungkin biaya operasionalnya mungkin gak sampai seratusan ribu lah nah itu satu bulan itu bisa terjual ratusan picis untuk produk ini saja belum produk yang lain nah itu caranya tetap bertahan seperti itu kalau memang kita dalam masa pandemi kita tambahkan value atau kita cari sebuah value yang mungkin bisa mengatasi masalah orang-orang kalau kita menawarkan solusi usaha apapun produk apapun kalau kita menawarkan solusi kepada masalah masyarakat itu pasti laku kayak apa itu namanya pandemi seperti ini anak-anak rata-rata apa itu namanya menghabiskan waktu di depan layar ponsel nah kita tawari buku edukasi anak yang bisa menjauhkan anak-anak dari gadget value-value yang kita tambahkan seperti itu misalnya kita hanya menjual buku ya mas Ingar itu ada kemungkinan tidak laku tapi kalau kita sudah mengedukasi masyarakat mengedukasi calon pembeli bahwa buku ini punya value buku ini bisa loh sebagai solusi masalah yang ada di masa pandemi ini salah satunya adalah kesulitan orang tua memisahkan anak-anak mereka dari gadget seperti itu terus sekarang sharing ini ada poin yang diberikan di dalam sharing prestasi dan pentingnya mengikuti lomba dalam wira usaha ini sama kayak mas Iksan jadi segedar informasi saja ya tadi saya mulai usahanya itu tahun 2015 dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu kami hanya hanya nguklek jualan di rumah Ibu saja tidak pernah keluar keluar kandang nah jadi kita tidak pernah keluar kandang tidak pernah tidak pernah dapat suntikan dana tidak pernah dapat jadi ya tidak pernah dapat apapun akhirnya waktu tahun 2019 itu kami digandeng sama dinas kooperasi untuk mengikuti sebuah lomba wira usaha muda berprestasi tingkat Jawa Timur event pertama event pertama yang kami ikuti kami dapat juara tingkat provinsi itu di tahun 2019 lalu di 2019 itu pun kami sudah tahu enaknya dapat mengikuti lomba ya kayak Mas Isan dapat hadiah dapat uang dapat channel dapat macem-macem itu akhirnya kami aktif mengikuti lomba-lomba dan dalam waktu kurang dari satu tahun itu kami mendapatkan empat penghargaan skala nasional juga waktu itu Mas salah satunya juara dua juga lomba wira usaha berprestasi dari Kemenpora yang sama kayak Mas Isan Mas Isan juaranya tahun 2020 saya juaranya tahun 2019 nah manfaatnya untuk mengikuti lomba-lomba ajang-ajang kompetisi itu apa sih yang pertama adalah yang tidak bisa ditukar dengan apapun ini ya itu link pertemanan ya jadi kalau kita sudah mengikuti ajang-ajang kompetisi ajang-ajang wira usaha ajang macem-macem yang pokoknya kepemudaan yang bersikap positif itu manfaat paling paling berharga yang kita dapat adalah lingkaran pertemanan kita itu menjadi sangat-sangat positif dan dari lingkaran pertemanan tersebut kita itu bisa meng-scale up bisnis kita kita bisa meng-upgrade potensi diri kita macem-macem karena yang namanya kebaikan itu menular begitu juga dengan keburukan kalau kita selalu berada dalam lingkungan-lingkungan yang positif itu ya akan memperbaiki diri kita seperti itu untuk apa itu namanya manfaat mengikuti loba-loba dan ajang-ajang wira usaha terus sekarang saya mau nyinggung sedikit soal pribadi saya yang lain ya mas Inger ya itu tadi kan soal wira usaha dimana kita itu bahkan bisa memulai wira usaha dengan modal minus kayak saat ini kan modalnya minus dimana saya nggak punya modal waktu bagus baru mulai usaha dan nggak dapat suntikan dana itu bisa didalankan terus kalau sekarang kalian pengen ini sekedar informasi pengen punya penghasilan tapi kalian tidak bisa berjualan atau kalian tidak bisa berwira usaha kalian bisa mengandalkan hobi nah tadi kan sudah ada di profil saya kalau saya itu seorang penulis ya mas ya saya itu seorang penulis ini saya kasih tahu saat pandemi seperti ini ini potensi bagus sekali buat kalian yang punya hobi nulis untuk merambah ke dunia tulis-menulis novel online nah buat kalian yang belum tahu menulis novel online itu kalian bisa mendapatkan income setidaknya dua digit kalau kalian beruntung nah itu jadi cukup lumayan membantu sekali mungkin buat kalian yang sedang terkendala dana atau sedang menggalang dana untuk membuat sebuah usaha kalian bisa memulai juga dengan menulis saya menulis novel online itu baru dari tahun 2020 awal 2020 bulan Februari sampai sekarang itu penghasilannya itu sudah lebih dari 12 juta jadi itu hanya dari menulis saja nah kalau kalian sekarang punya alasan ya saya nggak punya saya nggak bisa berbira usaha soalnya saya nggak punya modal saya nggak punya produk saya nggak bisa jualan saya nggak bisa ini saya nggak bisa itu kalau kalian bisa menulis kalian bisa memanfaatkan hobi menulis kalian juga apalagi di masa pandemi ini dimana orang-orang lebih betah di rumah dan suka membaca novel digital atau tulisan-tulisan digital nah manfaatkan platform-platform yang menyediakan baca tulis novel digital seperti itu sebagai ajang untuk mendapatkan manfaat dari sana nah demikian sharing yang dapat saya lakukan mas Ingar mungkin bisa dilanjut juga ke omatari berikutnya terima kasih baik terima kasih Mbak Banin terima kasih kita banyak belajar ya perjuangannya seperti apa kemudian tips and triknya bagaimana itu luar biasa sekali Mbak Banin dari mulai dulu suami Mbak Banin berjualan ayam kemudian bangkrut kemudian beralih ke kerajinan dan selanjutnya adalah menulis nah saya ini ada satu hal yang menarik buat saya Mbak Banin tentang value sama kayak Mas Isan tadi dimana untuk membangun sebuah bisnis yang tidak akan mati itu adalah value-nya gitu ya Mbak ya dimana kalau kita sudah memiliki value memiliki kira-kira pesan apa yang akan kita sampaikan ke target pasar kita pasti bisnis kita akan berkembang dan bertahan lama seperti itu ya Mbak Banin ya baik terima kasih Mbak Banin atas sharing informasinya yang sangat luar biasa ini untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan kepada Mbak Banin langsung saja bisa disampaikan di chatroom dengan format nama kemudian underscore instansi underscore pematerian dituju dan underscore pertanyaannya oke tadi kita sudah menerima pematerian dari Mas Ihsan dan Mbak Banin nah kemudian pematerian ketiga kita yang tidak kalah fenomenal nah kita ada Mas Obi nih dari Indobot selamat siang Mas Obi siang dengar ya Mas suara aman aman mas baik minta tolong untuk ditampilkan CV-nya Mas Obi Zamishak Bachelor of Education lahir di Telungagung 5 Mei 1995 dimana Mas Obi Zamishak ini adalah pebisnis dan profesional yang fokus kepada electronics Arduino internet of things education ya Mas Obi juga selaku owner dari Indobot dimana pendidikan Mas Obi adalah dari sarjana pendidikan teknik elektro ya Mas dari Universitas Yogyakarta yang sebelumnya dari SMK 3 Boyolangu dimana mengambil pendidikan elektronik atau teknik elektro nah kemudian pendidikan non formalnya adalah elektronik dan dual system education course at Alvan Electronics Indonesia Indonesia kemudian juga pernah intensif di Robota Robotics School Yogyakarta Indonesia nah bisa kita lihat sendiri organisasi dan aktivitas dari Mas Obi telah melang-melang Buwana sebagai speaker di beberapa webinar tentang elektronik dan juga kali ini kita undang Mas Obi untuk sharing tentang Indobot-nya di kewirausahaan ini kemudian penghargaan dari Mas Obi yang terbaru adalah juara kedua Astra Startup Challenge tahun 2019 kemudian finalis AC Hardware Battle tahun 2018 dan lain sebagainya ini sangat luar biasa sekali ya Mas Zaminshak Obi ini owner dan CEO dari Startup Indobot baik langsung saja kita undang Mas Obi Zaminshak untuk menyampaikan materinya selamat siang Mas Obi baik terima kasih kepada ini ya Pan Netia sudah mengundang dan juga disini saya izin langsung untuk share screen ya Mas ya Mas atau mungkin bisa dibantu share screen aja Mas oke kita bisa bantu Mas ya dari tim teknisnya sedang mencoba untuk share screen materi Mas Obi oh ya saya mau mengingatkan lagi untuk teman-teman yang untuk share screennya sudah oke ya sudah Mas baik oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Pan Netia yang sudah menyelenggarkan acara ini dan saya memang biasanya diundang untuk ngisi pelatihan-pelatihan ya jadi ini memang enggak bukan acara yang seperti biasanya saya izin untuk sharing ya ini ada senior saya Mas Isan dari UNY yang dulu juga sempat satu event di PIMNAS 2015 ya Mas jadi kita pernah satu kelas untuk PIMNAS PKM kewirausahaan dan saya membawakan Indopet dan Mas Isan membawakan batiknya Wah sangat luar biasa dan juga kebetulan saya itu alumni bidimisi juga jadi kita bertiga di sini pemateri itu alumni bidimisi semua ternyata jadi memang ya Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa berkarya di bidang kewirausahaan gitu dan di sini saya mau berbagi tentang cerita dibaliknya Indopet Academy Indopet Academy ini merupakan startup startup yang menyediakan layanan belajar teknologi untuk sekarang ini kami masih fokusnya di bidang elektronika nanti ke depan kita akan buat untuk bidang desain interior desain 3D untuk mesin dan sebagainya dan visi kami yaitu ingin menjadi perusahaan yang mendorong kemajuan pendidikan teknologi di dunia dengan misi menyediakan teknologi pendidikan untuk penggiat elektronik dan mendukung kemajuan dalam sains terutama programming internet of thing dan robotik nah memang memang di sini Indopet Academy merupakan sebuah bisnis saya yang kedua kenapa karena bisnis yang pertama itu saya membuat robot edukasi kenapa kok saya berpindah ke sini alias pivot ya namanya jadi ketika tahun 2019 2018 bulan Desember lebih tepatnya itu kami memutuskan untuk menutup Indopet Robotics dan kami pivot ke bidang akademi jadi memang benar-benar kami langsung semua aset-aset Indopet kita bagi-bagi ke pemilik-pemiliknya terus kita bagi sesuai porsinya terus benar-benar kita memulai lagi dari nol di tahun 2019 dan titik baliknya itu saat saya mengikuti Astra Startup Challenge gitu nah ini adalah struktur organisasi yang baru di Indopet di sini kita ada member yang tetap sama freelance untuk member tetap kita cuman dikit banget orangnya di Indopet itu kita hanya berlima gak banyak sekarang udah berdelapan sih baru mau masuk besok Senin terus sama ini untuk freelancer di sini kita juga ngerekrut beberapa teman-teman yang memang jago di bahasa Inggris terutama karena kita juga kerjasama dengan beberapa instansi luar negeri yang kita menyediakan beberapa paket pembelajaran yang kita bikin billing wall gitu terus kita membangun bisnis ini bukan hanya berdasarkan peluang saja tapi memang permasalahan di Indonesia itu terutama tentang pendidikan di Indonesia sendiri dari penelitian Profesor Len Prinsett dari Harvard Kennedy School disitu menyatakan bahwa kita itu tertinggal sekitar 128 tahun dari negara lainnya yang maju nah ini merupakan salah satu problem dan juga Indonesia menempati nomor 71 dari 77 data yang didapatkan di program PISA program for international student assessment nah ini merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia perlu ditingkatkan di bidang pendidikan sains nah terutama math dan sains dan juga kami melihat ada market potensial di Indonesia itu ini data tahun 2017 ada sekitar 45 juta siswa yang ada di Indonesia kalau kita ambil 1% kita bisa mendapatkan penghasilan sekitar 39 juta USD nah ini merupakan salah satu alasan kenapa kami bergerak di bidang pendidikan dan kami mencoba untuk masuk ke market yang berbeda dari kompetitor kami sebelumnya seperti ruang guru wiper dan sebagainya mereka menyasar di subjek yang umum kita menyasar di subjek yang benar-benar khusus yaitu tentang vokasi dan juga engineering nah ini solusi yang kami buat di awal kami membangunin Indobot kami hanya menyediakan solusi-solusi yang sebelah kiri yaitu tentang microcontroller robotics dan juga kit-kit pembelajaran namun di tahun 2019 kami mencoba untuk membuat e-learning platform awalnya tidak seperti ini mungkin teman-teman bisa cek juga di indobot.co.id untuk cara belajarnya sistem belajarnya dan sebagainya awalnya tidak seperti itu kami hanya yang penting videonya kita upload di situ terus mereka login mereka bisa belajar awalnya hanya seperti itu tapi semakin ke sini semua terintegrasi jadi satu bahkan kita nanti ke depan akan membuat sebuah fitur untuk menghubungkan antara orang yang ingin membuat proyek dengan orang penyedia jasa pembuatan proyek seperti di projects.co.id nah itu mungkin akan kita rilis di tahun depan dan kami di sini tidak hanya menyediakan sebuah platform indobot ya tapi kita juga berharapnya bisa menyediakan social impact salah satunya meningkatkan orang-orang yang magang ya terutama di besok hari Senin itu kita menerima sekitar 8 anak magang yang memang kita seleksi dari 267 orang yang itu merupakan anak-anak terbaik yang memang mereka membutuhkan pengalaman untuk bisa melamat pekerjaan nantinya jadi kita menyediakan fasilitas magang dimana fasilitas itu yang digunakan untuk meningkatkan skill mereka sebelum mereka masuk ke dunia kerja yang sebenarnya jadi orang-orang yang daftar magang itu ya mulai dari mereka semester 7 sampai mereka yang benar-benar baru lulus dan bingung mau ngapain apalagi di kondisi pandemi seperti ini tidak banyak perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan seperti itu nah terus kemudian kita juga menawarkan biasiswa-biasiswa mungkin untuk teman-teman alumni dari Indobet yang ingin melanjutkan studi baik itu studi ke luar negeri ataupun nanti studi di dalam negeri kemudian juga kami sebagai information carrier job jadi disini sebagai job konektor yang nantinya akan menghubungkan alumni dari Indobet untuk bisa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan bidang-bidang yang kami sediakan seperti elektronik microcontroller hardware design robotics smart device dan sebagainya seperti itu terus kemudian kami juga nanti di bulan Januari akan rilis magazine yaitu majalah untuk cerita-cerita alumni yang nanti akan kita sebar ke semua network dari Indobet supaya mereka juga tahu di bahwa alumni-alumni dari Indobet itu mereka juga punya masa depan yang bagus baik itu mereka ada yang mendirikan perusahaan startup sendiri ataupun mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan di luar negeri mungkin ya di luar negeri yang memang mereka berpotensi untuk bekerja di sana seperti kalau di Jerman itu banyak yang membutuhkan tentang hardware design jadi mendesain elektronik yang proper untuk bisa diproduksi secara massal dan sebagainya itu di Jerman banyak yang mencari untuk orang-orang yang bisa berdesign jadi alumni-alumni dari Indobet sendiri nanti bisa dipromosikan lah untuk ke jejaring-jejaring kami supaya mereka bisa mendapatkan apa istilahnya mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih pekerjaan yang jauh lebih baik lagi baik itu di luar ataupun di Indonesia ini merupakan gambar skema dari program-program kami dan goalnya arahnya kemana dan ini adalah user map dan total user dari Indobet kami totalnya untuk yang premium yang membayar yang berbayar itu sekitar 2 ribuan dengan harga per produknya 180 ribu terus mereka berlangganannya 3 bulan untuk 180 ribu itu jadi sekitar 2 ribu rupiah per hari jadi mereka membayar 2 ribu rupiah untuk mengakses semua materi yang ada di Indobet kemudian kita ada freemium user yang akan digenerate daftar terus mereka itu sekitar ada 15 ribuan dan pertumbuhannya sekitar seribuan user per bulan itu belum banyak karena kita memang benar-benar menggunakan low cost promotion karena kita belum menggunakan ventura ataupun pendanaan kapital yang lainnya jadi memang benar-benar ini bootstrap kita kumpulkan dari awalnya kita pernah bangkrut di tahun 2018 bulan Desember terus kita berjuang untuk bangkit lagi mulai di tahun 2019 nah nanti ada alasan alasan kenapa kita apa ya bangkrut lah istilahnya di tahun 2018 nah konsep dasar penggunaan teknologi itu ternyata ada hal-hal yang sederhana setelah kita pahami jadi teknologi terbaru itu bisa menjadi peluang usaha atau bagaimana cara mengoptimalkannya itu tergantung dari produk kita kalau misalkan produk kita hanya produk apa ya istilahnya aslinya tidak terlalu membutuhkan tidak terlalu membutuhkan teknologi kita yang penting teknologi itu bisa mendukung atau mengurangi prosesnya karena di dalam dunia bisnis itu efisiensi merupakan salah satu senjata kalau misalkan kita tidak bisa meningkatkan omset jadi kita ada pilihan untuk bisa meningkatkan bisnis mau efisiensi atau meningkatkan penjualan nah dikala pandemi ini belum tentu penjualan bisa naik tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa naik nah kalau misalkan kita melihat kita perlu memahami revolusi industri 4.0 karena ini merupakan sebuah revolusi industri terakhir sekarang ini dimana revolusi industri pertama mesin uap terus ada mass production electricity pada tahun 1870 dan ternyata internet itu sudah masuk di tahun 1969 jadi sekarang sudah eranya ke cyber signal system atau misalkan kita menggabungkan teknologi-teknologi yang awalnya hanya stand alone jadi hanya hardware saja yang dia bekerja atau mesin nah sekarang sudah harus diintegrasikan dengan sistem data yang nantinya datanya itu digunakan untuk menunjang keputusan bisnis misalkan nanti untuk produksi lebih efisien dan sebagainya jadi disini sekarang fungsinya kita harus melihat nih teknologi ini bukan sesuatu hal yang baru lagi tapi teknologi ini bisa kita kombinasikan dengan proses bisnis kita ada beberapa teknologi yang bisa kita terapkan disini ada 9 teknologi revolusi industri 4.0 ada robotik autonomous robot terus simulation system integration ini merupakan teknologi aslinya teknologi lama yang bisa kita kombinasikan dengan di bisnis kita contohnya seperti di internet of things di internet of things kita bisa memonitoring kondisi misalkan peternakan kita terus perkebunan kita lalu kemudian kita jadikan data itu menjadi data untuk sebuah referensi referensi untuk mengambil sebuah keputusan jadi misalkan oh nanti untuk lebih efisien kita mematikan lampu di jam sekian-sekian sampai jam sekian supaya proses penanaman tumbuhan proses pertumbuhan tumbuhan itu jauh lebih baik lagi nah itu kita bisa melihat datanya dan teknologi ini tidak semahal yang kita bayangkan karena kita bisa membuat di rumah kita sendiri di kebun kita sendiri tentunya dengan panduan-panduan yang sudah ada terus ada juga cyber security ini juga penting tapi untuk dunia software dan juga website terus ada cloud computing sekarang cloud computing ini menjadi tempat sewa sewa apa ya istilahnya sewa server dimana sewa-sewa server ini yang sekarang menjadi trend bisnis baru trend bisnis baru kenapa kalau menjadi trend bisnis baru karena di sewa server ini teman-teman yang kreatif itu mereka membuat sebuah satu pintu untuk mengakses server-server yang disewa kemudian ada 3D print 3D print ini mungkin teman-teman yang sekarang bayangannya wah saya itu kalau mau bikin cetakan-cetakan mahal biayanya ternyata enggak di 3D print itu sangat murah sekali biayanya hanya 2.500 per gram terus teman-teman juga bisa membuat desain itu setipis mungkin karena kita butuhnya untuk cetakan nah jadi disini merupakan salah satu teknologi yang dulunya kita anggap mahal seperti molding dan sebagainya sekarang sudah bisa kita dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau terus kemudian ada AR augmented reality terus sekarang juga ada VR itu biasanya dipakai untuk para orang-orang desain interior yang ingin mensimulasikan kondisi interiornya jadi memang benar-benar kita seolah-olah menempati ruangan tersebut terus kita bisa melihat kondisi ruangan tersebut kita oke atau enggak dengan dengan produk itu misalkan atau dengan desain itu kemudian kita bisa memutuskan untuk beli atau enggak nah itu bisa untuk kebutuhan menawarkan ke market gitu kemudian ada juga big data sekarang proses di big data juga tidak hanya mengumpulkan data tapi kita bisa request juga untuk apa ya istilahnya melakukan melakukan pengecekan data jadi misalkan data-data yang sudah terkumpul yang punya kita kita bisa request oh nanti data ini arahnya kemana ya mas ke ini atau efisiensi dan sebagainya karena sekarang itu profesi data science itu benar-benar banyak yang mencari profesi data science dan itu merupakan salah satu peluang jadi kalau misalkan kita mau memulai bisnis kita wajib melihat ke revolusi industri kenapa karena trend ke depan akan arahnya ke sini minimal kita bisa minimal kita bisa mengurangi mengurangi resiko kebangkrutan karena kita sudah tahu trend teknologinya arahnya kemana jadi kita tidak membuat teknologi misalkan seperti kita bikin bluebird sekarang padahal sudah ada gojek sudah ada jadi kita sudah tahu nanti trend arahnya ke sana dan bisnis itu paling tidak validnya di sekitar 5 tahun awal 5 tahun awal itu benar-benar masih valid-validnya 5 tahun ke atas itu benar-benar proses bertahan atau scale up jadi di sini kita sudah tahu dulu nih oh besok nanti trendnya arahnya kemana setidaknya kita ketika mau memulai bisnis kita bisa tahu apakah bisnis kita itu nantinya akan sunset atau sunrise kemudian peluang akan tetap menjadi peluang kalau kita tidak mencoba memulai bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka bukan ditanyakan terus-menerus itu pesan dari almarhum Bob Satino dan ini adalah pengarikan yang kami raih kami mengikuti event lomba-lomba seperti ini tidak hanya mencari hadiahnya tapi kami juga mencoba mencari referensi model bisnis lain di dunia startup karena di dunia teknologi itu sangat cepat sekali ya teman-teman jadi di dunia teknologi itu kita kadang ngomong A tapi ternyata kompetitor kita sudah sampai E nah itu kita dengan mengikuti event-event startup seperti ini kalau dari saya pribadi itu sangat menguntungkan karena kita bisa melihat model-model bisnis yang baru seperti apa dan trendnya ke arah mana terus mana yang lebih profit mana yang hanya solution fit jadi di dalam dunia startup itu ada beberapa hal yang apa ya istilahnya dilema kita sebagai founder sebagai CEO istilahnya founder CEO shift everything officer jadi kita melakukan apapun semuanya sendiri di awal nah itu ketika kita memulai sebuah startup kita pastinya akan dilema dilemanya kenapa pertama kita membangun sebuah produk berdasarkan suatu masalah dan kita berhasil menyelesaikan masalah tersebut tetapi kadang masalah tersebut tidak dimiliki oleh banyak orang sehingga marketnya tidak fit atau harga produk dari teknologi solusi kita itu terlalu tinggi sehingga tidak bisa diterima oleh market nah ini yang dulu memang saya alami jadi saya membangun startup dari 2015 sampai 2018 itu gak untung itu benar-benar rugi kita uangnya dari penjualan itu kita buat untuk produk-produk baru jadi kita sempat berkali-kali gagal launching produk karena mungkin dari soal harga terlalu mahal terus kemudian hanya solution fit belum market fit terus solusi yang sesuai kebutuhan orang itu tidak market fit market fit itu tidak bisa diterima oleh masyarakat jadi mereka itu hanya mengutamakan apa ya kita itu hanya mengutamakan oh ini produk saya ini canggih loh bisa digunakan tapi orang yang mau beli itu gak ada nah itu juga gak market fit nah kemudian founder-founder yang baru anak-anak muda yang baru itu terlalu berambisi menghadirkan teknologi baru akhirnya menggunakan keuangan yang agak ngawur jadi harusnya belum membuat produk kita sudah membuat produk padahal produk yang pertama itu belum terlalu menghasilkan yang hanya menghasilkan sesaat terus kemudian di bulan berikutnya itu kurang menghasilkan sehingga kita manajemen cash flow-nya sangat buruk pada waktu itu jadi pernah kita kehabisan dana dan akhirnya kita memutuskan untuk yaudah file-let aja di tahun 2018 bulan Desember kita memutuskan kita file-letkan si Indobot robotik terus kita berhentikan semua kegiatan bisnisnya kita PHK semua karyawan dulu lumayan banyak ada sekitar dua belasan orang karyawan kita PHK semua terus kita kita buat model bisnis baru yang lebih menghasilkan dan alhamdulillah ternyata setelah kita menurunkan ego menurunkan ego kita berpikir lebih jernih lagi akhirnya kita bisa menemukan produk yang benar-benar market fit yang sekarang kita jalanin tinggal keuntungan usaha itu bisa meningkat berkali-kali lipat dari 300 hingga 500 persen tergantung dari produk mana yang mereka beli nah itu merupakan salah satu apa ya istilahnya kita berani menurunkan ego supaya kita bisa bertahan dalam dunia bisnis terus kemudian saat produk sudah market fit kita tinggal scale up scale upnya macam-macam baik itu mengefisiensi proses bisnis seperti misalkan kalau di Indobot itu kan ada admin-admin yang harus men-enroll user secara manual kita buat secara otomatis kemudian kita proses pemprosesan pembayaran kita buat lebih cepat lebih ini lebih efisien nah kemudian kalau misalkan sistem udah ready nih kita mau scale up jumlah usernya yang yang daftar itu kita tinggal naikkan budget promosi aja jadi kita sudah siap untuk arah ke sana ada beberapa startup-startup itu ketika menaikkan budget promosi mereka mendapatkan income yang jauh lebih besar tapi mereka tidak siap di sistem sehingga mereka kewalahan akhirnya opportunity cost atau peluang-peluang yang harusnya mereka dapatkan kita bisa raih itu hilang semua karena sistemnya belum kuat ibaratnya seperti kita menarik masa untuk ke toko kita toko kita rame tapi toko kita tidak mampu menampung orang yang berkunjung istilahnya seperti itu kemudian setelah scale up terus kemudian setelah bisa mengembangkan apa ya marketingnya misalkan nah disini kita perlu melakukan perbaikan sistemasi seperti manajemen SOP KPI dan segala macam nah disini untuk sistem manajemen SOP KPI ini merupakan ya kita perlu belajar ke yang lebih ahlinya mungkin mungkin kita anggap ini hal-hal yang sepele kita bisa melakukan trial tapi kalau misalkan kita bisa belajar ke yang ahli kita merekrut orang yang benar-benar ahli di bidangnya kita akan lebih cepat scale up-nya daripada kita harus trial dan error menggunakan apa ya istilahnya awasan kita sendiri gitu daripada pengalaman orang lain jika Anda ingin memulai berbisnis berbisnis lah di usia muda jika Anda gagal semua akan memaklumi namun jika Anda berhasil semua orang akan mengakui perjuangan Anda dan ini merupakan salah satu moto yang dimana saya yaudah kalau misalkan saya ketika berbisnis gagal ya maklum masih muda mau apa gitu tapi ketika kita berhasil banyak orang yang mengakui perjuangan Anda dan ini merupakan salah satu yang memang saya pegang saya gak apa-apa misalkan gagal di usia muda tapi saya masih punya kesempatan untuk mencoba hal-hal baru yang lainnya dan juga ketika itu berhasil semua orang akan mengakui wah ternyata bisa gitu seperti itulah terus teruslah berjuang impian Anda yang menentukan jangan sampai makna sukses Anda ditentukan orang lain ini merupakan hal yang memang saya tekankan juga ke tim-tim juga ke teman-teman dan juga karyawan itu supaya mereka tetap semangat untuk terus melakukan apa yang sudah ada di depan mata mereka jadi gak harus menunggu untuk jadi PNS dan sebagainya karena itu menjadi problem pengusaha juga ketika punya karyawan impiannya udah ke arah sana akhirnya mereka kurang fokus dalam melakukan job desknya gitu itu saja pengalaman dari saya terima kasih dan mohon maaf jika ada salah ucap atau ada kata-kata yang kurang berkenan saya Obi Zamishak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak mas Obi Zamishak atas penyampaian materi yang luar biasa dari Indobot ya kamu semua Indobot adalah startup yang bergerak di bidang edukasi robotik ya mas Obi ya ya betul iya oke nah saya mengingatkan untuk teman-teman peserta kalau ingin menanyakan sesuatu langsung saja di kolom komentar dengan format nama underscores instansi underscores pematerian dituju underscores pertanyaannya nah oke mas Obi mas Ihsan dan mbak Bani ini ada beberapa pertanyaan yang telah diajukan dari teman-teman pesertani langsung kita mulai saja ya sensi tanggung jawabnya yang pertama dari saudara Aris dari alumni FNIPA UGM untuk Mas Iksan Mas Iksan bagaimana menyelaraskan bisnis value dengan inovasi bisnis atau design insight filosofi batik itu sendiri bersama kreasi inovasi model baru atau pemasaran apakah Mas Ihsan melibatkan teman-teman milenial di dalam desain smart batik tersebut jelas jelas gak pertanyaannya kira-kira ya baik jelas di pertanyaan dari Mas Aris tadi terima kasih menyelaraskannya kalau dari kami sendiri sebenarnya kami melihat apa sih isu yang akan kami angkat misal pada saat 2018 itu kami kerjasama dengan DJP itu karena kami melihat bahwa ternyata sosialisasi kesadaran pajak itu kurang dan dari situ kami tangkap peluangnya kemudian kami cari informasi-informasi terkait dengan hal tersebut sehingga itu menjadi bahan untuk desain kami kemudian setelah desain oke kami koordinasikan dengan yang bersangkutan setelah di ACC baru kita produksi kemudian juga misalnya terkait dengan organisasi misal kantor kami cari data tentang kantor tersebut filosofi kerjanya seperti apa kemudian dari situ kami coba kerucutkan kira-kira motif yang pas itu motif yang seperti apa jadi filosofi kantor itu akan masuk di motif kemudian dari situ ya biasa kami koordinasikan kalau ACC kita produksi terus terkait dengan milenial ya pasti karena desainer kami itu dari anak-anak seni rupa jadi lebih istilahnya lebih terbuka untuk pengetahuannya juga lebih lebih luas karena juga sudah sangat familiar dengan teknologi itu mas hingga berarti tadi dengan mengkombinasikan ya mas filosofi dari mungkin dari calon customer kemudian diimplementasikan ke motivatif kemudian dikonfirmasi lagi untuk mendapatkan ACC gitu ya mas Isan ya ya benar kemudian baru untuk desainnya menggandeng teman-teman dari seni rupa untuk desain batiknya oke semoga menjawab ya pertanyaan dari saudara Aris kemudian oke ini untuk mas Isan lagi nih saya ingin pertanyaan dari saudara Bintra Nika Aksal Hendranusa dalam sebuah bisnis terutama kita menjadi owner tentu kita harus menyiapkan dana darurat mungkin ini untuk semuanya kali ya untuk Mas Isan Mas Obi dan Mbak Banin juga ya dana darurat bagaimana kita harus menghitung dana darurat tersebut dan bagaimana caranya kita harus men-stop bisnis kita karena sudah tidak profit atau bagaimana caranya kita mengetahui bahwa oh bisnis kita itu masih profit dan masih layak untuk dijalankan apakah ada beberapa pertimbangan 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 tersebut nah kira-kira jelas enggak ya pertanyaannya untuk sebenarnya di sini untuk Mas Isan tapi mungkin ini relevan untuk agar tinggal bicara kami jadi saya mau bicara-bicara untuk menjawab pertanyaan ini mungkin pertama Mas Isan dulu ya baik terima kasih untuk Mas Aksal ya jadi kalau menurut saya sih itu tergantung bisnis kita masing-masing jadi setiap bisnis itu kan unik kalau saya sendiri saya biasanya menyiapkan tiga kali biaya operasional bulanan jadi kalau misalnya biaya operasionalnya satu juta ya saya siapkan tiga juta untuk dana cadangan kemudian terkait dengan stop bisnis nah ini menurut saya juga salah satu tantangan jadi salah satu strategi bisnis itu adalah berkata tidak kalau memang itu sudah tidak potensial ya stop aja nanti mungkin Mas Obi bisa menambahkan karena saya yakin keputusan Mas Obi dan tim ketika men-stop Indobot robotik itu juga pasti sangat berat tapi itu harus dilakukan karena mungkin Mas Obi dan tim menganggap itu sudah tidak potensial nah bisnis itu bisa dikatakan strategi itu bisa dikatakan baik ketika dia lolos tiga uji yang pertama lingkungan jadi bisnis yang baik itu pasti dia cocok dengan kondisi lingkungan nah semua ini kan di 2020 berubah karena ada COVID ini banyak bisnis-bisnis yang sebelumnya sangat baik ternyata menjadi bermasalah di tahun ini kemudian yang kedua ketika bisnis itu bisa memperoleh keunggulan kompetitif yaitu dimana customer itu lebih memilih bisnis kita daripada bisnis yang lain kemudian yang ketiga performance jadi bagaimana pendapatan kita itu naik terus kalau itu sudah memenuhi berarti itu sudah baik tapi biasanya di pandemi kayak gini ya ketiganya jadi tidak relevan dan disitulah keputusan kita untuk misalnya alih bisnis jadi teman-teman saya juga banyak yang akhirnya misalnya ada yang dari bisnis batik kemudian dia beralih ke bisnis kuliner banyak itu kemudian hotel ke kuliner banyak juga karena apa karena memang bisnis yang mereka jalankan saat ini sudah tidak sesuai dengan lingkungannya kalaupun nanti situasi membaik ya mereka akan berani lagi ke situ mungkin seperti itu tapi karena situasinya harus mengharuskan kayak gini ya harus teman-teman itu berpikir realistis idealismenya ditinggalkan dulu bagaimana yang terpenting saat ini adalah bisnis itu bisa bertahan dan itu banyak dilakukan teman-teman dan Alhamdulillah baik juga sukses juga itu aja mas oke terima kasih mas Ishan mungkin saya lihatnya mungkin dari mbak Banin bagaimana mbak seberapa besar kita harus menyiapkan dalam darurat kita dan bagaimana cara kita tahu bahwa oh bisnis ini harusnya sebaiknya di stop atau bisnis ini masih potensial kalau untuk dilanjutkan oke mungkin dari mbak Banin mbak Banin mohon maaf di unmute dulu sebentar mungkin kita tolong tim teknis untuk untuk unmute mic-nya mbak Banin oke oke sudah dengar mas Ingar sudah mbak sudah oke kalau tadi untuk mas Iksan itu beda kasus dengan saya ya karena mas Iksan itu lebih ke bekerjasama atau bermitra jadi bermitra ini lebih meminimalisir apa istilahnya tandonan dana karena kalau kami rumah Iksan itu apa istilahnya mandiri semua semuanya ada di rumah Iksan maka untuk dana darurat itu harus lapis 4 paling tidak harus lapis 4 lapis pertama itu adalah dana untuk barang yang sudah jadi jadi kita harus punya stop barang jadi kemudian lapis dana untuk bahan raw material jadi kita juga terus mengalokasikan dana untuk raw material terus kemudian ada juga bahan baku mentah mentah banget terus ada lagi yang terakhir ini adalah dana berupa saldo duit duit di duit di tabungan duit di ATM jadi ini misalnya misalnya satu lapis ini membutuhkan 5 juta atau 10 juta maka kita harus siap 40 juta ini dalam bentuk 4 ini jadi semua ini idealnya semua ini harus diisi sehingga tidak terjadi kalau misalnya ada pesanan mendadak yang sangat banyak atau terjadi pesanan mendadak yang sangat banyak kita bisa mengandalkan tadi stop raw material sama bahan mentah sama bahan jadi tetapi kalau kemudian kita mengalami sepi banget orderan kita juga tetap bisa memiliki kita masih memiliki dana tandonan berupa uang dana barang mentah raw material sama barang jadi jadi lapis 4 untuk usaha yang personal seperti saya bukan bermitra nah untuk mengetahui suatu bisnis itu harus di stop atau suatu produk itu sudah tidak layak apa ya istilahnya memang memang tidak bisa diteruskan lagi ya itu kalau kita sudah mengalami kerugian jadi kalau kita sudah mengalami kerugian itu yang bisa kita lakukan selain juga inovasi produk kita juga harus melakukan inovasi marketing kayak saya tadi produknya sama ternyata saya tidak mengalami profit di produk kerajinan tangan home decor karena ternyata saya tidak melakukan pemasaran yang tepat nah setelah kita mengalami kerugian karena suatu produk tidak laku di pasaran kita bisa belum menyetop dulu tapi melakukan inovasi marketing kayak kasus teman-teman saya yang di bisnis kuliner ya kuliner di masa pandemi itu banyak sekali yang jatuh kenapa? karena aktivitas orang membeli makanan itu menurun drastis nah mereka bisa jatuh pergi terus sudah ganti bisnis yang lain tetapi mereka juga bisa memilih misalnya kayak gini saya tetap bertahan di bisnis kuliner meskipun tidak ada satupun orang lewat tetapi saya melakukan inovasi marketing free delivery jadi yang order di saya bisa langsung saya kirim ke alamat kalian gini-gini gitu bisa kerjasama sama Ojo nah seperti itu itu yang namanya inovasi marketing jadi jangan stop dulu kalau kita belum melakukan inovasi marketing juga belum tentu produk itu tidak langsung dijual karena salah produknya tapi karena salah marketingnya seperti itu mas oke berarti berarti kuncinya ini jangan langsung men-stop bisnis kita ya mbak ya tapi adakan inovasi-inovasi untuk mendukung perjalanan bisnis kita gitu dulu ya ya oke terima kasih bapak-bapak atas jawaban yang luar biasa mungkin selanjutnya mas Obi nah mas Obi ini kan berpengalaman nih berpengalaman bisnisnya mengalami pilot ya mas ya ya bagaimana nih mas mempersiapkan dana daruratnya itu harusnya sebesar apa dan mungkin bagaimana menentukan mengambil keputusan bahwa oh sepertinya bisnis kita tidak bisa menentukan lagi dan mengambil keputusan untuk Pak Ibi jadi untuk masalah dana darurat saya setuju sama Mas Hisan tadi itu masalah harus ada minimal tiga kali biaya operasional dan itu memang saya terapkan dan sampai saat ini memang kita menjaga gimana caranya supaya dana itu selalu ada fresh money-nya tiga kali biaya operasional gitu karena saya di usaha digital paling kebutuhan biaya-biaya saya hanya untuk sewa server kebanyakan paling besar itu biayanya yaitu sewa server nah disini gimana caranya kita tetap mengamankan itu misalkan terjadi penurunan penjualan dan sebagainya itu kita bisa tetap membuat layanan kita tetap jalan gitu nah itu yang saya terapkan dan tadi soal bisnis apa yang yang sekiranya yang mungkin ditutup kalau misalkan tidak menghasilkan itu kita biasanya menggunakan skema namanya metrik Boston jadi di skema metrik Boston itu ada namanya bisnis sapi perah terus bisnis sapi perah yang sudah menjadi anjing peliharaan nah ketika sudah menjadi anjing peliharaan ini yang dimaksud yaitu biaya terus dikeluarkan tapi penghasilannya tidak sesuai dengan biaya itu bahkan saya itu sekarang membuat gimana caranya HPP per produk itu HPP ya HPP per produk itu bisa meng-cover biaya operasional harian jadi gini misalkan keuntungan hariannya itu taruhlah di produk saya Rp180.000 biaya penggunaan server dan sebagainya itu per hari taruhlah di angka Rp350.000 jadi gimana caranya biaya itu ter-cover dulu baru setelah itu biayanya kita saving dulu untuk tiga kali biaya operasional jadi dipastikan layanan yang kita sediakan itu aman jadi harus misalkan per produk kita taruh HPP-nya Rp50.000 berarti kan masih ada untung Rp130.000 nah itu kita kita sisikan juga biayanya untuk biaya operasional biaya saving untuk biaya operasional tiga bulan ke depan jadi ketika kita benar-benar bulan itu nggak mau jualan atau tiba-tiba tim sales itu mau kerja gitu yaudah kita masih aman untuk menjalankan bisnis kita nah di dalam metric Boston itu itu juga kita pelajari juga namanya reprofiling jadi bisa jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Banin ada kita kurang inovasi di bagian marketing atau kita terlalu banyak biaya di bagian apa misalkan packingnya terlalu ribet atau apa gitu saya dulu juga gitu bikin produk robot itu packingnya itu per komponen jadi per part nah ternyata user itu nggak penting masalah per part itu dibungkus karena setelah bungkus itu dibuka mereka ngebuang bungkusnya dan bungkus itu tidak dipakai lagi daripada kita buang-buang biaya untuk bikin bungkus itu kita mencoba cari cara gimana caranya packingnya lebih efisien lebih murah lagi nah itu yang dilakukan daripada kita membuat produknya itu se-eksklusif mungkin itu asumsi kita padahal user itu mereka lebih apa ya istilahnya mereka lebih butuhnya yang A kita ngasihnya sampai BCDE gitu padahal itu bisa kita saving costnya termasuk buku panduan jadi buku panduan itu kalau dulu waktu saya di dunia robot edukasi itu buku panduannya bisa harganya Rp. 3.000 sampai Rp. 5.000 tergantung produk mana nah ketika misalkan jual Rp. 5.000 kita jual 100 piece per bulan di produk itu nah itu kan juga nanti kita ketika menghilangkan buku panduan kita ganti dengan website maka biayanya akan jauh lebih ringan lagi dan kita bisa saving dana lebih banyak lagi nah itu yang mungkin kadang kita kurang kurang teliti di sana jadi selain metrik Boston tadi kita ngecek posisi bisnisnya ada di mana baik itu di proyek bintang terus ada di tanda tanya tanda tanya ini kita masih ragu-ragu ini menghasilkan atau enggak gitu terus kalau sudah menjadi ajing peliharaan ya terpaksa kita tutup aja tapi kalau misalkan di ajing peliharaan kita masih yakin nih ini akan menjadi proyek nih berarti kita posisi di bisnis kita itu masih ditanda tanya ketika ditanda tanya kita reprofiling kita bedah semua apa sih bisnis ini kalau kenapa di produk ini tidak menghasilkan kenapa kalau produk ini tidak bisa diterima kenapa kalau kurang fit untuk apa harganya atau apanya kayak gitu jadi memang benar-benar kita cek dulu melalui reprofiling tersebut jadi kita baru bisa memutuskan bisnis kita itu ditutup atau tidak seperti kondisi kondisi lingkungan yang tadi dijelaskan Mas Ishan juga itu terjadi waktu Indopet jualan produk robotik jadi kondisinya itu dari marketplace warna oranye itu masuk Indonesia terus di marketplace warna oranye itu mereka jualan produk-produk dari Cina mereka jual harga barang sangat murah sekali terus kita bisa order tanpa harus membayar biaya cukai jadi disitu menjadi alasan wah ini daripada saya bersaing dengan seperti ini mending saya menjual produk yang tidak dijual orang Cina nah apa ya produk yang bisa tidak dijual orang Cina di Indonesia yaitu layanan digital karena orang Cina itu ketika masuk di Indonesia hampir semua layanannya dibuat bilingual minimal berbahasa Inggris nah yaudah kita karena orang Indonesia banyakkan berbahasa Indonesia saya buat layanan yang berbahasa Indonesia sekalian dan produk saya itu jujur aja bukan produk original karena di luar sana itu banyak sekali produk seperti punya saya tapi bahasanya itu bahasa Inggris bahasa India bahasa macam-macam jadi tergantung dari negaranya kebetulan di Indonesia belum ada makanya bisa menang bersaingnya disitu jadi kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan supaya kita juga bisa berinovasi ke hal-hal yang lain gitu terima kasih oke terima kasih Mas Ovi atas jawaban yang sangat luar biasa ya berarti tadi dari Mas Ovi sendiri untuk dalam dalam dalamnya sama kayak Mas Isan mungkin tiga kali operasionalnya dan untuk menutupkan karena kalau di saya kan digital kalau di Mbak Banin kan ada produknya fisik ya produk fisik jadinya kalau produk fisik lebih repot lagi jadi ada rawa material produk setengah jadi produk jadi nah itu juga mungkin saya perlu belajar banyak ini sama Mbak Banin kalau maafin di produk gitu ya dan tadi untuk menentukan apakah bisnisnya dilanjutkan atau tidak adalah dengan melakukan analisis dulu ya Mas ya analisis apakah ini hanya marketnya yang tidak tepat atau seperti apa gitu ya mimpinya adalah analisis dulu sebelum menentukan bahwa bisnis kita harus dihentikan atau dilanjutkan seperti itu baik luar biasa sekali jawaban dari tiga pemateri kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya oke karena ini banyak sekali pertanyaan di kolom komentar mungkin nanti yang saya akan memilih beberapa dan yang tidak terpilih nanti mungkin akan kami sampaikan ke pemateri dan akan kami forward ke grup chat whatsapp ya untuk jawaban dari pemateri nah lanjut kita ke pertanyaan untuk Mbak Banin dari saudara Afifah saudari Afifah UII bagi seorang wanita yang bekerja bagaimana cara Mbak Banin untuk membagi waktu antara keluarga suami anak dan pekerjaan oke itu membagi waktu jadi ini juga banyak yang tanya gimana saya ini cuma satu orang tapi menjalani beberapa peran sekaligus peran sebagai istri peran sebagai ibu peran sebagai ownernya rumah ipus dan juga sebagai penulis beberapa novel nah caranya membagi waktu gimana sih bisa menjalankan semua aktivitas tersebut adalah dengan cara membagi tugas jadi kalau di rumah ipus sendiri tentu saja saya sudah tidak begitu ketiba di sana saya sudah sudah menempatkan beberapa orang leader jadi ada yang bertanggung jawab di bagian promosi bertanggung jawab di bagian admin marketing apa produksi itu ada semua jadi pertama-tama bagaimana cara membuat cara cara membuat sesuatu berjalan sendiri itu kita harus menciptakan sistem nah kalau dulu saya yang mengerjakan semuanya jadi dirjen direkter ijen sekarang perlahan-lahan sudah menempatkan orang-orang potensial ini paling bagus di bidang produksi maka ini dijadikan leader penanggung jawab di bagian produksi penanggung jawab di bagian marketing penanggung jawab di bagian admin macam-macam nah seperti itu tadi apalagi mas pertanyaannya ya terus untuk suami dan anak bagaimana mbak oh itu ya kalau karena rumah itu sudah di handle sama orang orang yang sudah berpengalaman maka saya juga bisa menjalankan mitang itu lebih lebih enak jadi salah satu enaknya jadi wira usaha itu ya seperti ini kita tidak terikat waktu terlalu terlalu banyak dengan pihak-pihak tertentu kita bisa menikmati hari Senin pagi kita bisa kita bisa menikmati waktu yang lebih lama bersama keluarga bahkan kita juga bisa meluangkan hobi kita apa apa istilahnya menenggelami menyelam bersama hobi kita banyak sekali orang-orang anak-anak muda itu yang terpaksa meninggalkan hobi karena mungkin terikat dengan pekerjaan dengan kalian bisa syukur-syukur bisa berwirausaha itu kalian bisa dengan sangat meluasa menjalani hobi kalian itu salah satu siti positifnya oke jadi yang pertama membagi tugas ya mbak ya membagi tugas jadi tidak melulu semua pekerjaan itu ownernya yang ini ya yang ini ya kecuali kalau memang baru berintis pekerjaan ya mbak ya iya dan itu itu memang mungkin salah satu keunggulan dari berwirausaha adalah kita tidak terikat waktu oleh siapa pun ya mbak ya iya jadi lebih fleksibel terima kasih mbak ini atas jawaban yang sangat-sangat biasa mungkin ini untuk mas hobi sekarang nih dari saudara Aditya dari UNY mas bagaimana teknik mencari dan memastikan kita telah market ship nah ini bagus nih karena terkadang kita merasa bahwa produk kita sudah diterima gitu memiliki market spesifik tapi proses penjualannya ternyata tidak maksimal lebih bagaimana bagaimana mas cari mengetahui bahwa produk kita ternyata telah market fit ke salah satu pasar tujuan kita itu ya jadi kalau di dunia startup itu ada beberapa tahapan ya pertama itu namanya produk validation jadi produk produk validasi itu kita memvalidasi secara fungsi di produk kita kemudian yang kedua itu market validasi market validasi itu eh bukan bisnis model validasi jadi produk validasi kemudian bisnis model validasi kenapa kok bisnis model validasi itu dilakukan setelah produk sudah dinyatakan bisa di uji coba itu kita bisa ngecek dulu apakah produk kita itu menghasilkan atau enggak sih gitu kalau misalkan kita bilang kita mau membuat produk untuk berbisnis ya kita harus tahu dari mana sih sumber penghasilannya dari si produk kita apakah kita menjual layanan digital atau kita menjual produk fisiknya kalau misalkan kita bisnis modelnya sudah jelas baru nanti arahnya ke market validasi nah di market validasi ini yang nantinya menentukan produk kita itu market fit atau enggak kenapa kok seperti itu karena di bisnis model validasi itu masih berasumsi berasumsi dan kita masih testing testing mungkin dari Mas Hadid sendiri itu setelah produknya oh produk saya ada yang pakai ini banyak yang pakai nah itu dicek dulu kira-kira bisnis modelnya sudah tepat belum sebelum kita melakukan penambahan biaya marketing karena kalau misalkan di proses bisnis model validasi kita melakukan penambahan biaya marketing kita nanti jatuhnya wah nanti ketika produk sudah ter-deploy atau ter-digunakan oleh orang banyak mereka ujung-ujungnya juga enggak melakukan pembelian mereka hanya menggunakan saja jadi kita membiayai untuk orang menggunakan dulu bukan kita mencetak gimana caranya kita dapat uang dapat penghasilan dari penjualan produk itu jadi disini perlu digarisbawahi di bagian bisnis model validasi ini perlu dilakukan uji coba yang enggak bisa hanya 1-2 bulan Indoport sendiri pada bulan Februari kita memutuskan untuk membuat layanan digital kita tidak langsung melakukan apa ya pemasaran yang masif di bulan Maret jadi kita benar-benar melakukan bisnis model validasi itu dari Maret April Mei Juni nah di April Mei Juni itu kita mendapatkan feedback terus dari feedback itu kita improve dulu untuk kira-kira nanti mereka belinya sistemnya gimana ya mau berlangganan atau beli putus gitu nah kalau misalkan beli putus nanti resikonya apa untuk bisnis kita kalau berlangganan resikonya apa untuk pengguna nah itu kita benar-benar pikirkan akhirnya di bulan Agustus kita benar-benar mulai launching produknya kita bulan Juli sorry bulan Juli kita launching produknya dan disitu Alhamdulillah dalam 2 hari itu udah 150 user berbayar jadi disitu memang benar-benar kita gimana caranya produk kita itu benar-benar bisnis modelnya jelas dulu karena ketika produk kita sudah banyak yang pakai bisnis modelnya kita guna-ganti di dunia digital itu kadang user bingung ini juga dialami oleh kami ketika produknya itu awalnya jual putus jual putus itu mereka beli sekali beli harga 200 ribu untuk satu subjek atau satu mata pelajaran nah kemudian kita ganti berlangganan mereka bisa mengakses semua materi dengan membayar 180 ribu atau 2 ribu rupiah per hari nah itu ketika transisi seperti itu user juga ngamuk-ngamuk beberapa wah ini gimana sih kalau awalnya jual putus istilahnya bisa diakses selamanya kalau sekarang jadi berlangganan tapi dari situ kan kita mencoba mengedukasi kembali dan sebagainya akhirnya bisnis model yang baru itu juga bisa berjalan di sekarang ini apalagi di kondisi pandemi orang jauh merasa lebih murah daripada mereka beli per materi mereka lebih baik berlangganan bisa akses semua materi kalau misalkan butuh sewaktu-waktu materi apa A, B, G, D, E, F, G mereka juga bisa akses secara mereka membayar sekali mereka bisa akses apapun yang sesuai yang mereka inginkan nah dari sini memang agak agak tricky ya di bagian bisnis model validasi karena kalau misalkan bisnis model validasinya gak menghasilkan kita menaikkan biaya promo terus kita langsung ke market validasi wah itu juga bisa bunuh diri juga maksudnya kita bisa menghabiskan banyak uang untuk melakukan promosi yang belum tentu menghasilkan terutama untuk bisnis model kita nah itu mungkin jawaban dari saya memang memang di bagian market fit itu kita gak bisa feeling-feelingan itu baru berdasarkan data kalau misalkan kita feeling wah kok kayak eh laku ya gitu tapi tapi aslinya gak gak bisa diterapkan ke banyak orang ya percuma nanti kita hanya membuang uang-uang biaya promosi saja padahal kan biaya promosi itu lumayan besar ya idealnya sih di 10% dari omsat tapi kalau misalkan di produk baru itu bisa jauh lebih besar bisa sampai di angka 30-an persen nah itu pengalaman saya sih tapi kalau misalkan ingin mencoba ingin mencoba apa ya produk validasi yang market validasi yang sebenarnya itu itu dilewati dulu deh proses di bisnis model validasi supaya gak ke blinger nanti udah dinaikkan biaya malah wah ini kok gak menguntungkan gak ini akhirnya malah pusing sendiri bikin produk lain gitu padahal aslinya tinggal kita break down aja kira-kira malah yang menghasilkan dan sebagainya dan tadi itu di materi bisnis model canvas itu penting banget mungkin buat Mas Hadid juga itu harus dibuat dan itu harus diupdate jadi itu gak dibuat sekali untuk selamanya tapi bisnis model canvas itu memang harus diupdate jadi mungkin teman-teman yang yang baru-baru wah saya udah punya bisnis model canvas nih terus dipakai selamanya tapi enggak itu memang harus diupdate dan harus diperbarui secara berkala supaya kita tahu posisi bisnis kita dan juga kita bisa meningkatkan apa ya istilahnya efisiensi ataupun meningkatkan penghasilan dan disitu ada semua dan kita bisa melihat dari kiri operasional kanan revenue kita udah bisa melihat semua awalnya dari si bisnis model canvas itu gitu Mas terima kasih oke terima kasih Mas Obi jawabannya tadi ya berarti kita sebelum sebelum memutuskan untuk jorjoran di marketing kita harus melakukan validasi kepada bisnis model kita sendiri ya Mas Obi nah apakah sebenarnya sudah sesuai bisnis model kita baru kemudian nanti kita lakukan validasi dari marketnya nah mungkin ini juga valid ya karena maksudnya kadang kita merasa hanya merasa aja bahwa oh produk kita itu fit kok di market ini fit di market ini hanya merasa tidak dihormat dengan data-data yang akhirnya kita melakukan marketing di market yang kurang tepat gitu ya Mas ya jadi yang pertama adalah kita harus menentukan validasi bisnis modelnya kemudian kita harus mendapatkan data dari validasi marketnya baru kita baru kita bisa bilang bahwa oh kita telah market fit atau kita belum market fit gitu ya Mas ya ya soalnya di dunia teknologi itu agak serem ya soalnya seremnya itu kita nggak bisa menentukan biaya HPP itu jadi semakin rendah karena kadang kita kalau di layanan digital itu kan ada sewa API terus kemudian server nah itu kan ketika misalkan usernya nambah usernya jadi semakin banyak itu kadang biaya operasionalnya malah membengkak jadi kita harus bisa menentukan bisnis modelnya yang yang benar-benar ideal yang nantinya ketika user itu menjadi lebih banyak gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak beda kalau misalkan kita produksi kain misalkan ya kain kalau kita produksi 10 biayanya 5 ribu kalau kita produksi 100 biayanya hanya 10 ribu kan jauh lebih murah biaya produksi 100 tapi di dunia digital nggak semuanya seperti itu kadang kita dengan nambahnya user malah biayanya semakin membengkak nah itu perlu dipelajari dan itu kadang sebagai developer ya apalagi programmer itu wah yang penting karena dulu di depan padahal ketika di deploy teknologinya malah menghasilkan apa ya istilahnya malah membebani biaya operasional gitu itu sih agak jelimat sih ya iya 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 nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin sharing lebih lanjut tentang dunia teknologi ini mungkin langsung ke mas obinya bisa ya mas ya siap-siap bisa nah ini kan di kolom komentar masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan gitu cuman karena kita mengalami keterbatasan waktu sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kami sampaikan ke ketiga pembicara kita dan nanti jawaban dari ketiga pembicara kita akan kita sampaikan di grup whatsapp yang telah dibuat oleh panik ya nah mungkin sampai sini dulu saya sih tanya-jawab dengan pembicara kita selanjutnya saya akan menyimpulkan dari ketiga ketiga pembicara yang luar biasa sebelumnya nah yang pertama untuk memulai bisnis kita harus mengerti dulu bahwa sebaiknya bisnis kita adalah merupakan solusi dari masalah yang ada jadi ketiga pembicara kita tadi menyampaikan bahwa oh untuk mas Isan masalahnya apa sih dari batuk itu sendiri gitu untuk babanin juga masalahnya apa sih dari home decor dan lain sebagainya mas obi juga seperti itu sehingga kita menemukan bisnis yang tepat terus kemudian yang kedua sebaiknya bisnis kita berawal dari hobi ya kan tadi mas Isan juga mas Isan memiliki hobi liat-liat batuk seperti kan terus mbak mbak ini memiliki hobi suka nih bikin kerajinan-kerajinan liat-liat kerajinan milih-milih tapi gak beli mungkin kayak gitu ya nah mungkin mas obi juga kayak gitu dari dari SMK telah mengambil jurusan elektro elektro ya mas ya elektro kemudian dilanjutkan ke pendidikan elektro dan sekarang mendirikan Indobot ini nah jadi bisnis yang yang berawal dari hobi itu paling tidak menyenangkan untuk dijalani seperti itu ya nah terus yang ketiga adalah kita harus mengerti value dari bisnis kita sehingga kita memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk kita terus menjalankan bisnis kita gitu kayak tadi mungkin batik semua orang jualan batik tapi apa nih yang spesial dari smart batik gitu terus juga mas obi juga mas obi bukan bukan yang pertama untuk mendirikan sistem digital seperti ini ya mas ya tapi banyak tapi memiliki kekuatan tersendiri begitu juga dengan mbak Banin apa gitu dari rumah ipus banyak sebenarnya home decor home decor yang lain tapi memiliki value yang tersendiri jadi kita sebagai bisnis kita harus mengerti value dari produk kita kemudian yang hal ini adalah market ini sangat penting karena sejatinya sebenarnya semua produk itu akan laku dijual ke orang yang tepat ke pasar yang tepat jadi ketika kita merasa produk kita tidak laku mungkin bukan tidak laku tapi mungkin kita menunjuk pasar yang kurang tepat market yang kurang tepat jadi untuk bagaimana bisnis kita berjalan lancar kita harus mengerti market dari market kita kemudian yang terakhir adalah kita tidak bisa berhenti berinovasi nah contohnya di tahun ini merubah segalanya merubah peta bisnis kita semua dimana pandemi ini membuat kita kita harus memutar otak untuk menginovasi bisnis kita dari yang mungkin dulu berbasis offline mungkin sekarang dirubah menjadi online dan kita merubah strategi-strategi pemasaran dari bisnis kita nah itu tadi lima hal yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita dan saya juga ingin mengaitkan bahwa karena tema kita adalah menjadi membidik peluang bisnis bagi saintis di tengah pandemi krisis jadi saya ingin mengatakan bahwa seorang pebisnis itu bisa berasal dari kalangan manapun tidak tidak melulu dari lulusan bisnis sekolah bisnis tapi dari seorang saintis pun kita bisa mendirikan sebuah bisnis karena bisnis itu sejatinya dari sesuatu yang kita senangi seperti itu nah mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait konklusi dari sementara hari ini sebelumnya saya mencapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mas Isan Mbak Bani dan Mas Obi telah melakukan sharing materi yang sangat luar biasa ini sangat bermanfaat bagi kita semua saya juga minta maaf apabila saya memiliki kesalahan mungkin yang saya sedari atau saya tidak sedari yang hadir tadi kemudian saya akan melanjutkan memberikan ini ke MC mungkin kepada Mbak Caca Mbak Cesa siap terima kasih Kak Ingar terima kasih Mbak Cesa iya luar biasa sekali ya pemateri kita pada siang hari ini audien kita juga sangat semangat sangat kritik-kritik melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan baik demikian acara seminar keunggila usahaan telah selesai semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil dari seminar ini melalui ilmu yang diperoleh hari ini yang belum memulai bisnis dapat segera memulai bisnis yang sedang merintis semoga dilancarkan dan yang sedang atau sudah menjalankan bisnis semoga bisnisnya semakin berkembang tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Ritama yaitu merupakan sebuah konveksi dimana itu merupakan konveksi yang terbaik di Yogyakarta apabila di sini ada teman-teman ingin membuat PDL membuat KAU dan lain sebagainya bisa langsung ke Ritama atau dapat melihat produk-produknya di Instagram Ritama tidak lupa untuk teman-teman agar mengisi absensi yang sudah disediakan di midlink diisi dengan nama sekaligus gelar karena itu nanti akan dibuat untuk sertifikat nah ini adalah akun Instagram dari Ritama apabila teman-teman ingin membuat PDL jacket kaos atau segala majalah dan bisa langsung hubungi di Instagram Ritama konveksi selanjutnya terima kasih kepada Smart Batik Rabu Shoes and Care Batiko Sepatu Rajut Severon Tuner and Mask serta Motelo Desert Box tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Jamur Mr. Alzuta dan juga Master Benji Organic Ketika kita berbisnis jangan lupa untuk kita melakukan sedekah atau memberi kepada sesama terutama kepada saudara kita yang kurang beruntung oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman dan masba sekalian untuk menyalurkan donasi kepada saudara kita yang saat ini berada di Panti Aswan Bina Remaja yang merupakan Panti Aswan yang mengasuh anak berkebutuhan khusus Anda dapat mengiringkan donasi atau menyalurkan donasi melalui rekening BRI atas nama Juliana Misty Tahu serta rekening BNI atas nama Fenty Fisiyama untuk info yang lebih lanjut teman-teman semua dapat membuka di Instagram KNK UGM dengan alamat at KMP Khingya underscore UGM Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menjalankan atau memfasilitasi seminar pagi hari ini Sekali lagi terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Terima kasih Terima kasih